Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa dalam webinar yang kali ini menurut saya responnya luar biasa ya berdasarkan laporan sementara dari Sekretaris Ibu Dokter Bu Demi Stina yang daftar 236. Tapi kenapa yang login baru 97 sehingga tadinya saya rencana membuka bagi yang tidak mendaftar saya batalkan karena saya takut nanti kalau dibuka untuk umum yang lain masuk nanti yang bayar nggak bisa masuk kan repot ya. Tapi saya nggak tahu apakah, saya lupa ngecek dengan lebih detail apakah 236 itu mendaftar dan membayar buku atau hanya mendaftar ya. Karena kemarin waktu Pak Yohana Sunerdi yang membayar sekitar 140 dan kapasitas sum ini 500 maka kemarin saya buka untuk umum sehingga akhirnya mencapai hampir 500 peserta sum ya. Tapi hari ini saya nggak berani karena yang daftar aja 236 nanti kalau yang nyerbu 300 yang bayar nggak bisa masuk repot ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita mulai dan nanti mereka yang tidak, memang saya tidak undang, saya bisa bagikan linknya di WA Group ya, rekaman dari acara ini. Hari ini kita spesial temanya yaitu membedah buku sekaligus yang judul bukunya Rahasia Panjang Umur. Saya udah tahun 2009, saya ingat saya, saya dapat buku itu ya, 2010 atau 2012, waktu saya dulu kena diabetes, dan saya dari awal memang komitmen pengen tidak obat, tidak insulin. Walaupun ibu saya dari umur 35 suntik insulin dan minum obat. Maka saya mulai menjelajahi dunia kesehatan dan salah satu, salah dua, atau salah tiga. Ya karena yang paling, yang dekat dengan lingkungan saya, ya ibu Elizabeth Subrata, karena suami beliau, Pak Bunadi, beberapa kali pelayanan bersama dengan saya. Lalu akhirnya tahu, akhirnya oke, ke-9-nya. Lalu ibu Teresia Pohe, juga karena jaringan pelayanan. Lalu di luar jaringan pelayanan, tapi pro-kontranya cukup kental waktu itu, yaitu dokter Tarsudyen, yang dikenal dengan dokter Gala. Tapi pintar dan benar, malah saya tertarik, akhirnya saya konsultasi dan saya beli semua bukunya. Nah itu 2009, saya makin tergandrung-gandrung dengan pola hidup sehat yang memang terkesan agak radikal waktu itu. Bahkan beberapa teman yang saya rekomendasi, panggil nih, ibu Elizabeth Subrata, bagus, tepat pembicara. Ada yang bilang, gak mau, ah kenapa? Ngurangi sederah makan. Ngurangi sederah makan. Hidup sekali jadi susah gitu ya, tapi sekarang ini ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang dulu nolak-nolak begitu kan, berjumpa dengan saya gitu ya, mereka ubahnya sudah banyak, perutnya bunci, jalannya susah. Sementara saya memasuki usia 60, ya banyak yang bilang kok kayak 50 ya gitu. Oke, masih pendahuluan ya, saya juga tadinya agak kurang semangat, dulunya bukan sekarang ya, ya dulunya kurang semangat, manggil ibu Elizabeth Subrata. Secara bercanda saya bilang sama istri saya, kalau tak panggil dia, nanti tahu-tahu meninggal, umurnya gak panjang gimana? Judul bukunya, rahasia umur panjang. Tunggu aja umurnya 100, nanti baru dipanggil. Nah, itu singkat cerita, sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi, saya sama istri dengan ibu Elizabeth Subrata itu ada di sebuah acara, di Tanjung Priyo, ingat saya waktu itu sebuah gereja di Tanjung Priyo. Dan saya pulang itu ngobrol sama istri. Bu Elizabeth, wajahnya beda loh, kayaknya bener nih, tambah muda. Tambah muda, kayaknya dulu aja gak semudah begini gitu, jadi kita-kita ngobrol gitu. Dan waktu itu saya bilang, wah boleh juga, jadi pembicara, gak usah nunggu umur 100 tahun. Karena kita berdua mulai bincang-bincang gitu, kayaknya kita dulu ketemu terakhir, wah lebih tua ini, waduh ini berarti bukunya, isinya terbukti nih gitu ya. Nah, terus habis itu ya gak ngundang-ngundang, karena gak punya komunitas, gak punya acara, gak punya jemaat, ya sesama pembicara, mengundang gimana gitu kan. Terus, pandemi ini membawa perubahan juga dalam hidup saya, diantaranya membentuk komunitas kesehatan. Dari komunitas ekoensim, lalu pola hidup sehat, dan sekarang bertambah dengan komunitas diabetes, angker. Nah, menjadi ada wadahnya untuk mengundang beliau, ya. Saya sapa dulu, sebelum nanti saya serahkan, karena secara solo, ya. Selamat malam, Bu Dokter. Malam, Pak. Senang sekali. Saya gak usah tunggu umur 100 ya, Bu, ya. Boleh tanya umur gak, Bu? Biasanya wanita gak boleh ditanya umur, katanya ya. 64 hampir masuk. Oh, ya. Jadi ya 4 tahun lebih dari saya. Tapi ya, sebelah bisa bilang, wah, tambah muda loh, kayaknya tambah muda nih. Boleh, udah bisa diundang nih. Kalau saya ditanya orang, Bu, Pak Jarot, nulis buku dong, kesehatan. Pelajarannya bagus-bagus. Saya bales, saya nunggu umur 100. Ini saya batuk, karena kemarin hari Senin saya pulang dari Singapura. Saya positif COVID, Bu. Jadi saya Senin pulang dari Singapura, demam, batuk, positif COVID. Tapi saya isoman di rumah. Bahkan saya dengan yakin tidak minum antibiotik, tidak minum antivirus. Cukup dengan multivitamin, multivinolar, sayur, dan jus. Ya, ini kalau ngomongnya banyak, ini batuk. Tapi kalau enggak, suhu udah normal. Ngorongkan udah enggak sakit. Tapi kalau banyak bicara, ya batuk. Jadi, biar enggak batuk, malam ini saya enggak banyak bicara ya, Bu. Jadi, Ibu Elizabeth, saya serahkan waktu sepenuhnya. Nanti sampai masuk di sesi tanya-jawab. Jadi, cukup panjang, kita sampai jam sembilan. Ibu boleh leluasa menyampaikan materinya. Begitu selesai, nanti saya akan kembali untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Jadi, teman-teman, silakan nanti menulis dulu pertanyaan yang di chat. Pertanyaan yang di chat habis, baru kesempatan untuk angkat tangan. Gitu ya, laturannya begitu. Ya, terima kasih, Ibu Elizabeth Subrata. Silakan, saya yang kenalinya coba sebagai Ibu dokter dan penulis buku. Rahasia panjang umur. Dan mudah-mudahan, saya masih bisa gundang Ibu waktu kita sama-sama umur seratusan. Amin, amin. Ya, silakan, Bu Dokter. Ya, silakan. Ya, hari ini judul yang enggak enak sebenarnya sih, Rahasia umur panjang. Karena yang tadi benar-benar panjang umurnya. Jadi, satu hari waktu saya di pesawat, udah goncang-gancing. Saudara, waktu itu baru take off berapa lama gitu ya. Wah, salah satu sayapnya terbakar gitu kan. Terus saya udah berdoa, tapi hati enggak tenang juga. Akhirnya saya ingat ada satu ayat di Kitab Suci yang berkata, Tuhan meluputkan engkau dari liang kubur. Dan mama kata engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi, saya ngomong terus. Tuhan, kalau belum waktuku, lepaskan aku dari liang kubur. Singkat cerita, kapal itu balik, turun dengan koncang-gancing, dengan asap. Akhirnya, landing kembali ke Jakarta. Nah, tengah orang lagi histeris, nangis semua gitu. Ada beberapa orang, bahkan satu kelompok orang. Ah, ini ibu dokter yang bikin buku rahasia umur panjang ya? Terus, saya lagi pikir, oh iya, pantesan umur saya panjang gitu. Karena saya bikin umur panjang. Jadi, waktu itu selamatlah. Dan saya ingat, betul ada orang yang melihat saya. Terus, dia ingat saya yang penulis buku rahasia umur panjang. Ya, kalau bicara umur panjang sih, bukan soal kuantitas aja. Sebenarnya, kita tahu ya. Dulu, saya juga nggak terlalu senang sih bikin buku umur panjang gitu. Karena saya pikir umur di tangan Tuhan. Waktu itu, belakangan saya baru tahu, eh, umur nggak di tangan Tuhan loh. Banyak juga di tangan kita sendiri dan pilihan kita, kan? Gitu ya, kalau mau mati dari lantai 51, satu gedung kan tinggal nyemplung aja, mati. Terus, jelas itu bukan kehendak Tuhan, tapi kita yang menentukan mati. Nah, mungkin kita pikir, oh, kita sih nggak bakalan begitu, gitu kan? Tapi kita sering bunuh diri dengan pilihan. Nah, terutama malam ini kita bicara makanan atau gaya hidup yang udah jelas nggak bagus. Tapi kita pilih itu. Gitu ya. Jadi, ya, kita namanya bunuh diri. Waktu kita mati, belum tentu. Walaupun itu Tuhan izinkan, belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau kita selesai umur kita finish goal, atau finish well, gitu. Ayub 5, ayat 26, di dalam satu ayat, di dalam kitab suci, berkata, biarlah kalau engkau masuk liang kubur, masuklah dengan umur yang tinggi. Bahasa Inggrisnya full age, gitu. Umur yang penuh. Apa sih umur yang penuh? Seperti berkas gandum yang dibawa masuk pada waktunya. Jadi, harus pada waktunya. Jadi, banyak saya di rumah sakit, lihat banyak orang yang meninggal belum waktunya. Waktu saya di rumah sakit, saudara, dan meriasanya mukanya yang nggak enak, ya. Karena dia tahu dia belum waktunya. Jadi, banyak sekali yang dia beratkan. Ya, tapi dana pilihan dia, kan. Seringkali, saudara, saya disal. Saya ingat kalau saya jaga malam, mereka udah tahu diabetesnya, gulanya tinggi. Tapi mereka nggak mau dilarang makan, tau. Mereka bilang, nggak apa-apa, saya sakit urusan saya sendiri. Pokoknya saya beriman, gitu ya. Saya percaya, saya nggak akan apa-apa. Jadi, tolong, dokter, jangan bagian gisi atur-atur saya makan. Ya sudah, pilihan dia begitu. Dilepaskan, tapi kita jaga, gitu kan, saudara. Kita monitor. Eh, benar aja. Walaupun dia bilang dia punya iman tinggi, dan dia percaya Tuhan lindungi dia. Toh, dia masuk ICU, akhirnya koma-diabetikum. Jadi, hati-hati memang dalam hidup ini ada hukum-hukum alam tubuh, hukum kesehatan yang kita harus ikuti. Selama kita mengikuti, ada janji Tuhan yang berkata, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu, kaya dan terhormat. Hippocrates membenarkan ayat ini, karena Hippocrates bilang makanan yang baik bagi jantungmu, kalau jantung kita baik, tentu ada umur panjang ya. Itu makanan yang sama, yang baik bagi otakmu. Kalau otak kita baik, tentu ada kekayaan, ada kehormatan. Tapi benar ya, tapi sebenarnya janji Tuhan itu di atasnya ada lagi. Kalau engkau baik-baik dengar ketetapan-ketetapanku, baru umur panjang di tangan kanan, tapi ada double blessing di tangan kiri, kaya dan terhormat. Nah, kita kan cuma nyanyiin itu aja di ulang tahun, umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Tapi kita nggak mau ikuti syarat dari Tuhan. Minta hak, tapi nggak mau ikuti kewajiban gitu ya. Nah, kewajibannya ada. Kalau di atas itu bilang, kalau engkau baik-baik dengar ketetapanku. Dan lakukan, bukan dengar doang, seminar melulu. Tapi ya lakukan. Nah, malam ini saya memang, Pak Jarod minta saya seperti bedah buku. Saya yang udah jadi bestseller sih, bersyukur, bukan karena saya pinter nulis buku, saya mau bikin lagi buku, jangan dulu kata penerbitnya, karena ini masih jalan terus buku ini. Dan di dalam buku ini, kita akan bahas hukum-hukum kesehatan yang Tuhan buat dan medical science. Membuktikan itu benar, approve. Nah, ini yang mengagumkan. Mungkin itu yang membuat orang jadi kagum. Sekali dengan setiap ketetapan yang Tuhan buat. Nah, ada beberapa bab bagi yang sudah punya atau yang nanti akan membaca. Saya akan balik membahasnya dari bawah. Bab pertama sesuai dengan anatomi usus kita, saya bahas bab pertama biji-bijian. Yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sesuai dengan kronologis sejarah ya di dalam kitab suci. Yang ketiga, makan. Daging dan telur, yang keempat lemak, yang bab kelima, pemanis, yang keenam minuman. Dari sini kita nangkep nih. Berarti yang utama adalah kita makan biji-bijian. Pulse ya, kalau bahasa Inggrisnya P-U-L-S-E. Jadi ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang kedele, dan macam-macam. Saudara, lalu yang kedua adalah buah-buahan sayur-sayuran. Karena seperti itulah Tuhan berkata pertama kali kepada manusia, hendaklah teman-teman berbiji jadi makananmu. Jadi itu biji-bijian. Lalu dia berdosa, diusir dari Taman Eden. Tuhan bilang tanaman di Padang jadi makananmu. Belum binatang ya. Jadi itu yang utama, karena memang usus kita puan juangnya minta ampun. Puanjang sekali ya. Kalau di ruang bedah saya dulu, waduh kalau pasiennya kolon cancer, kita mesti ulur tuh ususnya panjang banget untuk kita bisa potong. Lalu balikinnya, wah panjang banget. Nah dari situ, dari anatomi, fisiologi tubuh kita, jadi pantesan Tuhan bilang. Makannya biji-bijian buah-buahan sayur-sayuran. Yang terutama. Boleh makan daging, karena setelah itu waktu itu ada aibah, merusak bumi, tidak ada lagi tanaman, baru Tuhan bilang ambil tujuh pasang binatang halal. Satu pasang binatang haram. Nah dari situ kita tahu kan ada halal, ada haram. Pasti yang halal itu untuk dimakan, yang haram itu enggak. Halal itu bahasa, ininya mungkin clean animals gitu ya. Kalau bahasa mikrobiologinya, yang mikrobiologi tesnya lulus gitu. Nanti ada di sini, di buku saya ada. Ternyata betul loh. Yang makannya bangkai itu, mikrobiologi tesnya kotor banget. Parasitnya banyak, dan sedikit sekali. Nanti kita akan sampai di situ. Yang dibilang halal atau clean, itu mikrobiologi tesnya memang bagus sekali. Jadi luar biasa Tuhan mengatur itu. Luar biasa. Jadi kalau engkau baik-baik dengar, tapi lakukan, maka engkau akan jauhkan dari tengah-tengahmu penyakit. Itu janji Tuhan. Karena aku adalah penyembuhmu. Jadi hari ini, bagi yang sakit, ayo kita kembali kepada hukum kesehatan alami yang Tuhan buat. Yang Tuhan sudah tuliskan ya. Salah satunya itu tadi. Makan lebih banyak biji-bijian, bawa buah sayur-sayuran, nanti seperlunya baru binatang pun itu yang halal. Jadi kalau di piring nasi kita, di dominasi ini, nanti di pojoknya baru binatang. Kalau kita sekarang binatangnya yang gede, di pojoknya sayur, sayurnya sudah bonyok, terus dibuang juga. Dia bilang, emangnya aku orang terkutuk apa? Suruh makan sayur banyak-banyak. Aku ya mau binatang. Dengan nasi yang banyak, pasti dihabit dan seterusnya. Nanti kita sampai ke situ. Lalu bab tiga. Saya mulai dari yang terakhir ya, nanti dari minuman. Saya akan langsung aja ke powerpoint yang ini ya. Yang kita semua tahu, Mahathir Muhammad ya. Umurnya panjang, tapi masih energi. Kita dengar ya, sebentar apa sih kata dia, Mahathir Muhammad ini. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, karena ini pernah viral. beliau ngomong apa, apa yang dijawab waktu beliau di wawancara. Kenapa umur beliau panjang, dan daya ingatnya masih bagus, masih driving. Gitu ya. Kita dengar sebentar supaya kita agak jelas sedikit. Mahathir Muhammad, kita lihat ini. terima kasih telah menonton! 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 Tapi justru pas makin enak, stop! Jadi membuat kita nggak overeating, membuat dia bilang pinggang kita nggak lebar. Karena di kedokteran kita belajar, your waistline is your lifeline. Betul ya? Lingkar pinggangmu adalah lingkar hidupmu. Bukan makin lebar, makin panjang umur. Tapi perbandingan terbalik. Makin lebar pinggang kita, makin pendek umur kita. Jadi sekarang pereksain ya lemak-lemak di perut. Kenapa? Nanti kita belajar ya berjalan dengan ini. Karena lemak di perut itu, belly fat itu adalah factory, pabrik dari satu enzim yang kita kenal sekali namanya CRP. Itu biomarker. Kita akan kena serangan jantung berapa kali lipat lebih banyak. Ya, nanti kalau ke perut dia, jangan cuma LDL, kolesterol, triglyceride, tapi di situ ada CRP di kolom jantung. CRP, CRP, C-Reactive Protein. Nah, dia kalau tinggi, berarti pabriknya tadi ya, di lemak, di perut, kemungkinan kita kena serangan jantung 6 kali lipat bersama dengan small dense LDL kalau tinggi. Nah, ini petanda inflamasi. Jadi, pasien serangan jantung, cancer, autoimmune, dan penyakit metabolik lain itu adalah pasien-pasien yang inflame. Ditandai oleh CRP ini, tapi jarang diperiksa tuh. Cuma kolesterol, rajin, LDL, dan seterusnya. Itu pun karena minum obat. Jadi bisa aja LDL-nya normal, kolesterolnya normal, tapi kalau CRP-nya tinggi, kemungkinan kena serangan jantungnya jauh lebih tinggi. Daripada CRP-nya normal, LDL-nya tinggi. Karena menurutkan LDL sekarang gampang sih. Ada simfastatin kan yang juga murah bisa didapat begitu ya. Jadi hari ini coba lihat patokannya sekarang lingkar pinggang. Ketika belly fat sudah ada di lingkar pinggang. Nah, nanti kita belajar juga ketika lingkar pinggang ini sudah mulai lebar, banyak lemak, tadi nggak bisa stop-stop kalau eating. Nah, itu juga terjadi insulin resistance. Insulinnya punya, tapi resist. Nggak bisa bekerja baik untuk menghancurkan gulan. Nanti ada gambarnya. Seperti kunci yang karatan. Jadi nggak bisa buka pintu sel supaya gula masuk ke dalam sel, dimetabolize, dimetabolisme, jadi tinggi di dalam darah. Jadi cuma soal lemak di perut aja sudah runyam ya. Itu makanya tadi ya, your waistline is your lifeline. Dan seperti tadi, dunia kedokteran neurologi berkata begini, obesitas pada seorang anak, atau kita semua juga sama, adalah early sign, tanda awal daripada kerusakan otak. Nah, jadi makin tadi kan beliau berkata makin lebar, otak kita makin pikun, makin bodoh. Anak-anak yang ibunya kasih macam-macam, gemuk, ibunya merasa cabi ya, kamu cabi, lucu. Tapi otaknya makin kecil. Begitu ya, beliau berkata begitu. Nah, dia selalu bertahan untuk kalau makanan enak, bertahan. Nah, apa sih makanan enak? Yuk kita lihat. Yang justru kita harus langsung stop. Stop eating. Namanya crab. CRAP. Dari namanya kita tahu, ini sampah. Nah, ini yang bakalan enak banget. Dan ini yang banyak kita makan. Ya, proses food itu di sebelah kanan itu enak banget. Kentang itu bukan lagi sayuran ketika sudah jadi french fries. Betul ya, Bapak Ibu ya. Gulanya tinggi, garamnya tinggi banget. Perhatikan baik-baik. Satu kentang, satu kentang itu ternyata garamnya itu cuma 5 miligram. Sebenarnya. Kentang tawar ya, satu begitu. Garamnya. Tapi sudah jadi french fries, Bapak Ibu mau tahu jadi berapa? 1560 miligram. Bingung ya, berapa? Kira-kira 3 per 4 sendok teh. Atau menjelang 1 sendok teh. Satu kentang loh. Gitu ya, yang diiris-iris, yang jadi french fries. Bayangin, dia sudah punya 5, terus jadi 1560. Sedangkan di dunia kedokteran kita belajar, garam itu tidak pernah boleh lebih dari 1500 kita consume. Jadi makan french fries dari satu kentang saja, satu buah loh ya. Bukan beli dua porsi, tiga porsi. Itu sudah di limit. Gimana enggak hipertensi? Gimana enggak strokan? Kita masih makan yang lain. Begitu. Belum burgernya tuh. Dengan isinya yang asin. Belum nugget. Belum ham, bacon. Processed meat yang enak, corned. Dan makanan kaleng, biasa tinggi. Mau makan sayur, tapi sayurnya kalengan. Ya salah dong. Jadi tinggi garamnya. Sampai di sini kita jelas banget bahwa kentang bukan sayuran ketika sudah jadi french fries. Jadi makanlah kentang dengan benar. Di-bake. Dan nanti kita lihat banyak sekali resep-resep yang saya buat. Yang healthy tapi enak. Oke. Lalu C-nya carbonated. Kita semua tahu satu kaleng itu 39 gram. Coba deh beli besok di warung. Gitu. 39 gram. Gram bagi 4 adalah jumlah sendok teh gula pasir, Bapak Ibu. Gram bagi 4 jumlah sendok teh gula pasir. Jadi kalau 39 gram berapa? 39 bagi 4 taruh 40 ya. 40 bagi 4 berapa? 10. Satu kaleng. Kalau yang koleksi 1,5 liter berarti berapa? 5 kalinya ya. Jadi sekali minum, satu botol besar yang 1,5 liter 50 sendok teh gula pasir. Sedangkan kita dibatasi kalau nggak mau diabetes itu 7 sampai 10 doang gula pasir. Menarik ya. Kalau refined sugar ya. Jadi terlalu banyak. Jadi nggak heran diabetes di mana-mana sudah melampaui. Tapi ya perusahaan mau jualan ya begitu jangan ngomelin perusahaannya dong. Kitanya yang memilihnya nggak punya knowledge atau ada tapi nggak bisa self-control seperti Pak Mahathir tadi. Lalu abis makan itu makan kayak sebelahnya refined sugar ya. Yang ada di candy, di coklat, kue-kue, dan sebagainya. Aknya artificial cheese. Itu rasa cheese tuh. Tapi bukan real cheese. Tapi itu adalah chemical yang dibuat rasa cheese. Nanti totalnya autoimmune deh. Karena tubuh merasa usus bilang, eh aku nggak diciptakan untuk kamu loh. Aku diciptakan untuk yang real food. Bukan artificial. Sampai sini udah jelas ya. Logik ya. Jadi usus bereaksi lah. Imunologi kita, sistem imunologi kita bereaksi lah. Merasa ini benda asing. Was-was dia. Jadi dia mau lawan. Artificial food ini dia lawan. Sekali dua kali oke. Tapi kalau terus-terusan, saudara, diancam terus. Dikasih begini sekaya maling. Lama-lama udah deh. Dia babat semuanya. Gitu ya. Sistem pertahanan tubuh kita terkenal lah dengan nama autoimmune. Jadi jangan dipancing dengan sesuatu yang Tuhan nggak design as a food. Makanlah sesuatu makanan yang Tuhan design as a food. Jelas ya. Jadi nanti biar itu rasa strawberry candy-nya. Tapi bukan real strawberry kan. Gitu ya. Padahal ada strawberry yang manis juga. Ada pineapple. Ada buah yang real fruit. Bukan yang dibuat seperti ini. Namanya aja crab. Jadi kita tahu ini adalah sampah. Crab itu sampah ya. Bapak Ibu. Carbonated drinks. Refined sugar. Artificial foods. Processed food. Stop eating ini. Dan ini yang enak yang tadi Pak Mahathir bilang. Ini biasanya makan gini nggak berhenti. Karena ini disebut bliss point food. Apa itu bliss point food? Adalah food yang sudah didesain oleh company. Oleh perusahaan makanan. Dibuat optimal kadar garamnya segini nih tingginya. Kadar gulanya segini nih manisnya. Lemaknya segini nih enaknya. Oil-nya. Sedemikian rupa sehingga orang waktu makan satu cicip, dua cicip, tiga cicip. Wah nggak bisa berhenti. Enak banget. Karena dia akan bekerja di pleasure area. Di otak kita dopamine area yang bikin rasa nikmat. Dia namanya reward center. Pernah lihat anak kecil yang sampai di mal. Mamanya bilang, no, 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 no. Nggak boleh makan ini. Walu dia guling-guling. Dia udah ketagihan sekali. Bagaikan dia ketagihan drugs, morphine. Ngeri banget ya. Ini tanggung jawab kita orang tua. Jadi hindari ini. Tidak usah. Pilih yang baik. Tolak yang tidak baik. Masih banyak yang enak, yang baik, yang real. Oke. Kita akan lihat nanti ada bliss point food. Bersamaan dengan ini. Jadi itu pintarnya company untuk bikin seperti itu. By research. By research. Mereka cek. Mereka bikin gulanya segini, garamnya segini, ininya segini. Sedemikian rupa. Sehingga itu mempengaruhi pleasure area di otak kita. Dopamin area sehingga kita ketagihan. Ketagihan. Oke. Kita lihat. Padahal banyak minum. Nah ini bliss point food ya. Anda hafalkan optimal ratio of sugar, fat, and salt that stimulates the reward center in the brain. Akan stimulasi. Jadi kita akan minta lagi itu. Minta lagi. Triggering of pleasure centers in brain causes us to crave more. Yaitu sengaja perusahaan bikin itu. Supaya laku. Toh chips. Misalnya. Ya tadi yang udah ditunjukin chips. Misalnya. Kapan kita bisa satu pak loh. Apalagi hatinya lagi dongkol. Apalagi lagi nonton. Nah makanya jangan suka ngemil lagi nonton. Atau hatinya lagi pahit. Saudara. Biasanya banyak kita makan. Karena begitu memberikan kenikmatan. Sementara. Seperti morfin. Seperti drugs. Ya. Jadi hati-hati nanti namanya bliss point food. Ya nanti saya akan ganti substitute-nya. Banyak sekali makanan yang enak. Tapi healthy. Kenyangnya puas. Ya. Kita akan lihat beberapa food. Minuman. Sebagai ganti. Ganti ini. Saya ya. Saya nggak bisa cerita resep semua. Tapi saya kasih ininya aja basicnya. Jadi kalau mau ingin makan manis sebenarnya. Ini bagus nih. Sebenarnya air kelapa aja Anda bikin santan. Santan tuh udah manis banget. Karena di dalam air kelapa itu udah manis. Gitu ya. Santannya jadi manis. Bikin santannya. Pakai air kelapa. Jadi ibu-ibu ambil parut kelapanya gitu ya. Dibikin kecil-kecil. Diblender satu cup kelapa. Kasih dua cup air kelapa. Diblender gitu kan. Terus ibu perus kan. Kalau punya juicer yang bisa meres ya bagus. Jadinya lebih perus lagi. Tapi kalau nggak ya diperus begitu. Nah itu udah namanya coconut milk. Alias santan. Ini udah manis. Karena tadi ngeblendernya. Pakai air kelapa. Gitu kan. Tinggal tambahin buah-buah. Gitu. Dan sebagainya yang kita suka. Itu aja sudah manis. Kenapa mesti gula pasir. Kenapa mesti susu kental pun. Itu berfungsi bukan enak saja. Tapi itu imun boosting. Gitu ya. Jadi yang dari Tuhan itu manis. Jadi makanlah coconut. Karena coconut itu termasuk extraordinary fruit. Ini saya nggak mau bertahan di satu ini. Tapi kira-kira seperti itu. Lalu Anda mau milky. Mau rasanya enak seperti apa namanya. Makan susu. Kita tahu dairy sekarang bahaya. Nggak zaman dulu. Nggak seperti dulu ya. Sekarang kan disuntik hormon. Supaya susunya banyak. Susu sapinya. Gitu kan. Jadi kan ditrigger sama hormon. Jadi kita makan estrogen dan seterusnya. Nah itu yang jadi bahaya lagi sekarang. Belum. Sewaktu dipanasin dia pecah. Jadi perlu dihomogenisasi. Pakai homogenizer. Itu sendiri waktu dihomogenisasi. Supaya homogen. Itu sangat mengganggu pembulu darah jantung kita. Akhirnya kita serangan jantung. Jadi hati-hati cari susu yang homogenize. Homogenize. Tapi itu kan rahasia perusahaan. Kalau enggak, enggak laku. Kalau susunya pecah-pecah. Kan yang bodoh kita. Senangnya yang penampilannya bagus. Nah, substitute-nya. Anda bisa bikin almond. Almondnya Anda crispy dulu. Di roasted. Tapi bukan dengan temperatur tinggi. Saya paling anti dengan temperatur tinggi. Karena nanti vitamin E di dalam almond rusak dong. Enzimnya rusak dong. Lalu apalagi di dalam almond oilnya yang bagus sekali. Juga rusak dong. Hanya suhu undercooked. Saya masak lama. Saya bikin 12 jam sampai dia crispy. Udah kayak crispy gitu ya. Bapak-Ibu lihat. Lalu tinggal di blender. Kasih kurma 2 kek, 3 kek gitu ya. Lalu nanti diperes lagi. Kalau Anda punya juicer yang bisa meres. Ini lebih enak lagi. Keluar semua vibernya. Wah, itu enak banget. Bukan dari gula pasir. Tapi itu milky. Kalau Anda roasted dulu. Enggak mentah. Almondnya itu seperti makan kopi. Kopi almond. Tapi kita gak makan kopi. Susu gitu ya. Jadi kayak makan kopi. Ada banyak cara luar biasa. Ini non-sugar sama sekali ya. Nanti deh kita saudara baca di buku atau saya ada USB resep ya. Nanti bisa lihat di resep lagi. Ayo. Saudara bilang gak bisa. Kalau ini gak pakai gula sama sekali ini. Itu tadi air kelapa. Lalu kasih avocado. Lalu tadi santan kan. Udah manis kan bikin santannya pakai air kelapa. Itu bukan salah sisi. Lebih berkhasiat Anda chia seed ya. Chia seed. Penuh omega 3 kan. Gitu. Dan fiber. Gitu. Pakai avocado. Kita tahu siapa alpukat kan. Buat joint food. Buat jantung. Wah. Dan sebagainya itu ciptaan Tuhan luar biasa. Udah manis ini. Kalau mau lebih manis tambahin nangka tuh. Betul ya. Nanti mesti mangga tambahin mangga yang manis. Misalnya. Udah gak perlu sebutir gula pasir pun. Udah enak banget. Itu ciptaan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi. Sekarang gunakan apa yang dari ciptaan Tuhan. God's made. Not man's made. Gitu. Ini enak banget. Kenyangnya enak ya. Fibernya tinggi. Gak perlu susu kental. Enggak perlu lagi gula liquid. Begitu ya. Jadi. Nah ini dia. Ini caranya nih. Kalau mau lebih milky. Daripada susu sapi. Dairy. Ini saya ajarin cara bikinnya. Nanti lihat USB ya. Di admin saya. Itu ada USB untuk cara bikin. Ini kan bukan cooking class. Apa namanya. Tadi santun tadi yang udah diperes tuh. Blendernya pakai. Apa tadi. Pakai air kelapanya. Blender halus. Lalu diperes. Lalu taruh di kulkas. Nah ada kepalanya kan ya. Bapak Ibu. Itu kepalanya tuh. Berapa menit aja dia berkepala. Nah itu namanya coconut cream. Ini ganti whipped cream. Bapak Ibu. Untuk bikin puding. Untuk bikin tadi. Bikin kakao. Mau sekali-sekali pakai coklat. Minuman coklat. Kasih aja kakao. Pakai itu. Enak sekali ini. Saya biasa buat bikin kue. Ya saya bisa bikin puding bawang bombay dari sini. Ah bingung ya. Puding bawang bombay. Bawang bombay itu manis. Jadi gak perlu bula pasir. Satu butir pun. Puding bawang bombay saya jadi enak banget. Dari onion semuanya. Kita tahu siapa onion. Salah satu. Oh ketiga. Kayaknya ketiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Golongan sayuran yang paling useful. Adalah golongan alium. Bawang-bawangan. Nah yang bawang bombay bisa dibikin puding Pak Ibu. Menarik ya. Nanti belajar ya. Jadi enak banget. Onion pakai itu. Nah ini lagi. Kan bisa pakai kakao. Pakai avocado. Kan kakao gak apa-apa. Tentu cari yang kualitasnya bagus ya. Meskipun dia ada stimulan sedikit. Ada kafein. Tentu kalau udah makan ini jangan makan kopinya banyak-banyak gitu ya. Atau Anda mau ganti substitute-nya namanya carob. Kasih alpukat. Kasih ketemu kelapa aja. Itu bahannya tuh. Dengan kurma. Udah jadi minuman ini. Ini enak banget ini. Kakao itu antioksidannya tinggi kan. Gitu ya. Tapi yang jahat kan gulanya. Jadi kita sering omelin. Eh dokter. Makan alpukat. Diabet loh saya. Gitu. Terus saya tanya. Emang ibu makan alpukatnya gimana? Ya biasa lah. Pakai susu coklat. Pakai susu kentah. Lah iya iya bu. Itu mah temen-temennya yang jahat. Bukan alpukatnya. Alpukatnya bagus. Temen-temennya yang jahat kan susu coklat. Ya gulanya. Betul ya. Tapi coba bikin minuman coklat. Emang alpukat kalau ketemu coklat itu goes well. Enak banget. Tapi ini gak pakai. Enggak pakai. Gula terlalu banyak. Paling mau lebih manis sikit pakai gula aren. Atau kurma gitu. Gula aren. Blycemic indexnya kan cuma 38. Gak boleh lebih dari 60. Jadi udah enak. Udah manis dari itunya. Oke minuman lain yang lebih healthy. Saudara manis. Ada kayu manis kan bikin manis. Ini ciptaan saya sendiri. Spice of life namanya. Spice tau ya. Apa sih namanya. Kalau sini ramuan ya. Yang kehidupan. Itu ada kunyit jahe. Biasakan kayak empon-empon. Jangan cepat-cepat tambahin gula tuh. Betul. Itu kan ada kayu manis. Kayu manis sendiri bagus sekali buat diabetes. Lucu ya. Manis. Tapi justru buat diabetes mellitus. Wah enak banget ini. Nanti lihat takerannya ada. Nanti berjalan dengan ini. Anda bikin sendiri. Nah ini dia. Bikin deh. Kalau gak mau beli yang akar. Satu tablespoon ginger powder. Satu tablespoon turmeric powder. Gitu ya. Lalu. Diseduh dulu pakai air panas. Jangan lupa kalau bikin turmeric. Selalu tambahin black pepper ya Bapak Ibu. Karena black pepper adalah pepperin. Mengandung pepperin yang membantu penyerapan turmeric. Atau kunyit menjadi begitu berkali-kali lipat di usus kita. Sehingga dia bertindak sebagai anti-inflammasi. Nanti CAP, CRP saudara turun tuh. Gitu. Dia tembus blood brain barrier ke otak. Jadi kita pinter. Karena blood flow kita juga jadi bagus. Makan kunyit. Bapak Presiden kita tuh. Makan ini melulu. Betul ya. Dan juga untuk immune system. Begitu. Jadi black papernya cuma secubit ya. Jangan satu sendok makan atau satu sendok makan ginger, satu sendok makan kunyit. Kasih black pepper harus sedikit supaya turmericnya, kunyitnya diserap. Panasin. Setelah udah mulai anget. Jangan panas-panas. Baru squeeze lemon. Sepuluh sendok makan. Tablespoon tuh TBSP. Itu tablespoon. Kasih baru lemon. Jangan panas-panas. Setelah vitamin C-nya rusak dong. Gitu. Lalu mau lebih manis bisa honey. Tapi kalau Anda kencing manis mungkin stevia. Ini saya bikinin buat orang Jawa. Jadi agak kemanisan nih. Kayaknya kalau satu tablespoon stevia. Secukupnya aja deh. Kalau Anda nggak kencing manis Anda boleh pakai madu. Satu berapa namanya. Kira-kira tiga sampai lima sendok makan. Untuk satu liter. Untuk satu liter. Jadi itu dulu. Jadi dicampur dulu dengan air panas. Kecuali lemon. Nanti vitamin C-nya rusak. Udah mulai anget. Baru kasih lemon. Baru kasih madu. Supaya enzim di madu juga nggak rusak. Jangan panas-panas dong. Gitu. Nah baru diminum. Nanti bisa. Ini udah mulai musim panas. Anda masukin aja kulkas. Tambahin es batu. Wow. Ini pengganti soft drink yang tadi. Pak Bu. Anak-anak di Singapura jauh dari orang tua. Saya kasih resep ini. Wah mamanya pada seneng. Wah anak-anak saya jadi lepas sama soft drink loh. Karena minum ini. Serasa enak sekali. Kan ada kecut-kecutnya. Dari lemon. Ada manisnya. Begitu kan ya. Jadi bisa. Jadi pakai last stevia. Sugar substitute yang masih paling aman saat ini adalah stevia. Selain mau fruit. Not artificial sweetener. Bukan aspartam. Bukan yang terkenal-terkenal itu. Hati-hati ya. Itu malah bikin brain cancer. Bikin saudara loper melulu. Malah jadinya gendut. Maksudnya makan itu supaya kurus. Katanya gula bikin kalori tinggi. Tapi Anda loper terus. Ya stevia yang paling aman. Kalau saya sih cuma pakai sedikit aja. Ini udah enak banget. Oke, taruh di kulkas. Ini musim panas. Anda minum ini. Covid juga lagi meningkat lagi. Jadi saudara siap ini. Minum ini ya. Terbukti turmeric itu evidence-based. Sangat berguna untuk anti-inflammasi. Untuk turunkan LDL dan seterusnya. Ini dia. Ini bio, apa namanya, farmakologinya. Jadi intensify your tumeric. Diintensifinya dengan apa? Saudara, dengan. Di bawah tuh. Ada black paper. Cayenne paper. Lebih kerja sih black paper. Paperin. Gitu ya. Black paper tadi. Mau tambahin cayenne paper? Boleh. Karena cayenne paper berguna untuk membuat insulin jadi lebih sensitif. Mengurangi insulin, meningkatkan insulin sensitivity. Insulinnya lebih sensitif. Jadi pada makanan cayenne paper aja sediain di rumah. Cuma yang punya asam lambung hati-hati ya. Jangan terlalu banyak. Ini pedes. Lalu dia juga bakar lemak di perut Anda. Cayenne paper. Banyak di supermarket. Lalu tadi juga apa? Dulu pasien sakit jantung, serangan jantung. Dikasih cayenne paper buru-buru. Karena dia bersifat vasodilatasi. Melebarkan pembuluh darah. Wow. Ciptaan Tuhan tuh luar biasa. Lalu dia di intensify. Juga dengan ginger. Makanya tadi saya pakein ginger. Lalu pakein kelapa deh. Jadi kayak makan apa itu namanya. Bandrek. Gitu. Pakein itu. Jadi ini udah makan. Saat-saat begini. Jadi perlu sekali ya. Untuk kita bisa siapkan ini. Jadi tambahin cayenne paper. Cayenne paper untuk bakar lemak di perut Anda. Lalu cayenne paper itu juga untuk buka pembuluh darah jantung saudara. Lalu cayenne paper itu juga untuk membuat insulin kita lebih sensitif. Sehingga mengurangi kadar gula darah. Menarik ya. Ciptaan Tuhan ini agak pedas. Jadi kalau saya sih di kuah-kuah saya, saya sering taruhin aja cayenne paper. Ganti cabai. Menarik ya. Anda ikuti aja nanti ada USB untuk lebih jelas. Karena saya harus ngebut. Ini banyak banget slide-nya. Moga-moga kita keburu ya. Saya baru mulai dari bab terakhir buku saya. Minuman. Nanti habis ini pemanis. Habis gitu lemak. Daging. Sampai kita close dengan biji-bijian sayur-sayuran. Karena kalau biji-bijian sayur-sayuran kayaknya Pak Frederick udah banyak banget cerita. Oke. Kita lihat yuk sekarang yang berikutnya. Minuman berikutnya. Oh. Tentang kelapa. Kenapa saya suka-suka kelapa? Anda lihat ya. Saya ambil nih dari satu buku. Jadi ternyata kelapa itu luar biasa nih. 12 coconut cream. Sorry. 6 sendok makan coconut cream itu diduga ternyata bisa membantu melawan virus AIDS. Jadi karena dia mengandung asam lorat. Jadi di kedokteran kita belajar 20 sampai 25 gram asam lorat itu mampu melawan AIDS virus. Begitu ya. Gimana tuh tahunya 20 sampai 25 gram asam lorat itu ada di kelapa. Kira-kira 20 sampai 25 gram itu kira-kira adalah 6 sendok makan. Karena 12 gram asam lorat itu 3 tablespoon coconut cream. Jadi kalau mau dapat 25, tadi untuk melawan virus AIDS perlu 6. Ya udah hafalin aja 6. 6 atau 7, 7 deh angka sempurna. 7 sendok makan. Itu adalah 20 sampai 25 gram asam lorat. Hebat ya. Pakai ini kacang hijau Bapak Ibu. Kenapa? Ketan hitam sekali-sekali. Misalnya karbu tapi itu ya. Di kacang hijau. Misalnya di beans gitu kan. Nah itu daripada pakai susu kentah, daripada ini, ya mending ini. Tapi, tapi, ada tapinya. Jangan dipanasin sampai gelotok-gelotok-gelotok Ibu, Bapak. Karena nanti dia jadinya berubah dong minyaknya. Jadi jahat ya. Musuh nutrisi adalah hit. Panas. Ya sudah mentah aja. Dia bilang, mentah dokter. Mentahnya emang kenapa makan mentah? Kayak makan jus. Jadi saya masak dulu kacang hijau saya. Bapak Ibu. Nanti dia udah mateng. Kacang hijau nya sudah lembut. Saya ambil coconut cream saya di kulkas. Saya adukin. Kasih garam sedikit. Gitu kan? Pakai daun pandan. Pakai gula merah. Sedikit kalau masih mau pakai gula yang aman. Atau kalau Anda di HP, dia pakai stevia. Atur sendiri ya. Tapi, karena coconut creamnya udah manis, Anda nggak memerlukan gula lagi banyak. Bukan gula pasir. Bukan refined sugar. Jadi, jadilah ini jadi cream. Namanya coconut cream. Menarik ya? Luar biasa. Ciptaan Tuhan itu ya. Belajar, tapi mesti masak nih Ibu-Ibu. Kalau yang jual, yang di tetrapek sih banyak. Tapi yang di tetrapek kok bulanan ya. Umurnya bisa tuh kuat. Kalau saya bikin sendiri, waduh dua hari aja udah asem. Nah, Anda tahu dong jadi jawabannya. Berarti kalau yang di tetrapek dikasih preservatives. Betul ya? Jadi bikin sendiri, Pak Bu. Ini, saya senang banget bikin ini kalau baru jadi ya. Coconut creamnya enak. Coconut milknya enak. Air kelapanya enak. Daging kelapanya enak. Dan Indonesia diberkati dengan kelapa. Dan tidak perlu dikasih pesticida. Karena ini negara tropik. Tumbuhnya di mana-mana kelapa. Negara lain ngiri dengan kita pada import kelapa. Jadi beli kelapa di Amerika mahal banget. Di Kanada kita. Eh, tapi pada carinya susu kental malah sama gula pasir. Oke, kita lihat yuk. Sekarang kenapa sih kita cerewet banget ngomong gula. Saya sering dengar, saya udah ikuti grupnya Pak Jarod. Banyak sekali bicara diabetes dan seterusnya. Dan sungguh memberkati ya. Memberkati bangsa ini. Karena dokter-dokter udah gak sempet train coach pasien-pasiennya deh. Untung ada kelompok ini kan. Bisa bantu pasien-pasien untuk bisa belajar ya. Nah, ini secara anatom. Secara biokimianya. Itu sel ya. Yang biru sel. Glukosa itu ada di dalam darah. Kita bisa makan es krim misalnya. Bisa makan nasi putih. Itu merah-merah itu gula. Kan mesti masuk ke sel. Untuk supaya gak ketinggian. Nanti kita koma. Diabet gitu kan. Mesti dimasukin ke sel untuk dimetabolize. Ada pintunya tuh Pak. Pintu. Masuk ya. Ada pintunya. Jadi pintunya mesti terbuka ya. Oke. Siapa yang buka pintu? Kita lihat slide ini. Namanya insulin kan. Ada anak kunci. Buka. Ceklik. Gitu. Supaya masuk glukosanya. Kita lihat nih. Diceklik sama insulin. Glukosanya masuk. Sudah ke dalam sel. Tuh. Terbuka ya pintunya Pak Bu. Karena kuncinya gak karatan. Olinya banyak. Jadi buka pintu. Masuk pulanya ke dalam sel. Dipecah di situ. Adias. Kita gak kena diabetes. Betul. Jadi insulinnya. Mesti ngeklik. Sayangnya. Kita punya insulin. Tapi. Kayak anak kunci ya. Insulin tuh anak kunci. Tapi karatan. Jadi bisa ceklik pintu gak Bapak Ibu? Enggak bisa. Siapa sih yang bikin dia kayak karatan? Tuh. Namanya intramyocellular lipid. Lemak di perut. Bapak Ibu. Bukan di perut aja. Di mana-mana. Lemak. Lemak tuh banyak banget. Tentu di dalam sel kan banyak. Makanya cabi kita. Gitu. Banyak sekali lemaknya. Tembem banget. Gitu kan. Perut kita gede banget. Lebar banget. Bukan otot. Tapi. Itu. Lemak. Nah. Tuh. Lihat tuh. Insulinnya jadi gak bisa buka. Gak mau. Gak mau masuk ke anak kunci. Abis karatan. Gak bisa masuk. Sudah. Masuk aja gak bisa. Apalagi mau ceklik. Nangkep ya. Sampai di sini. Jadi. Lipidnya dibuangin. Gitu. Banyak makan sayur. Ya. Jangan gorengan. Nomor satu gorengan dulu deh. Transfayat margarin dan sebagainya. Gitu ya. Ayo kita lihat lagi. Sekarang. Nah. Lemaknya udah hilang. Pas lemaknya hilang. Pas lemaknya hilang. Nah. Masuk lagi deh gulanya. Aduh. Kata sisa lega deh aku. Aku bisa kerja lagi. Jalankan tugasku. Tidak dihalangi oleh lemak. Jadi betul kan tadi saya bilang. Ketika udah ada lemak di lingkar pinggang kita. Insulin kita sudah resistant. Itu. Insulinnya ada. Tipe 2 kan. Diabet. Insulinnya ada. Tapi gak bisa ceklik. Ya. Namanya insulin resistant. Ini gambaran yang lainnya. Yang mirip ya. Gambar supaya selalu lebih ngerti. Itu insulin tuh. Gak bisa ya. Karena ada lemak ya. Karatan. Ingat karat. Gitu. Ya. Karatan. Ya. Itu lemak-lemak. Jadi digelontor ya. Lemaknya nanti. Supaya gulanya turun. Sebab nanti ujung-ujungnya kan ke paya ginjal. Kan. Saudara. Pasien paya ginjal. Nomor 1 adalah penyebabnya si gula. Selain kebutaan. Dan seterusnya. Pokoknya gula adalah mother of the diseases. Gula adalah ibu segala penyakit. Gitu. Cek tiap 3 bulan. HbA 1c. Jangan cuma gula puasa. Gula 2pp. Udah aja. Langsung HbA 1c. Karena itu paling akurat. Karena menunjukkan. Gula saudara sudah 3 bulan nangkering di hemoglobin kita. HbA1c. Ya. Jangan lebih dari 6. Kira-kira gitu ya. Saudara. Nanti lihat markernya. Eh itunya. Angkanya. Tiap 3 bulan ya. Sebab nanti totonya ginjal kita udah rusak. Gimana? Oke. Apalagi sih yang dikerjain oleh gula. Wah. Otak kita ternyata juga. Gimana umur panjang di tangan kanan. Tangan kiri kaya dan terhormat. Karena otak kita rusak. Makanya kan tadi kan mulai gemuk aja kita. Itu udah terjadi brain damage. Kata dunia kedokteran neurologi. Obesitas adalah early sign dari brain damage. Iya. Tuh lihat. Ini lihat dari satu discan saudara. Kalau normal mesti ada titik merahnya. Indicated in red. Begitu. Kalau kita nge-drugs. Kokain. Kokain. Morfin. Dan seterusnya. Merahnya hilang. Udah gak normal. Eh. Kalau sugar juga sama loh. Jadi makan sugar. Kayak makan kokain ya. Kira-kira begitu. Kira-kira. Sangat mempengaruhi itu. Jadi. Hati-hati. Lebih addicted lagi dia. Seperti kokain. Ya. Makanya jangan dimulai. Ya. Sekarang lagi ya. Sugar intake eventually blends dopamine release. Just like kokain. Sama. Ya. Jadi mempengaruhi itu di area dopamine area. Sehingga merahnya hilang. Harusnya merah. Kokain. Nah. Orang yang gemuk juga sama. Tuh. Otaknya rusak. Ya. Rusak. Nanti kita makin menua. Antioxidan kita udah makin turun. Makin tua. Aduh. Kita pikun. Kita disebelin anak cucu. Mantu. Tetangga. Semua. Karena kok. Otaknya rusak. Karena gemuk sih. Dibandingkan dengan Pak Mahathir tadi. Udah 94. Masih produktif. Menteri lingkungan hidup kita juga dulu. Di zaman Pak Harto. Wow. Usianya panjang. Tapi masih produktif. Sama. Dia sangat jaga makanannya. Sangat jaga. You are what you eat. Slide. Kita lihat yang berikutnya. Adalah ini. Sama deh. Ya. Itu urusannya dengan dopamine. Amin. Oke. Kita enggak. Kita lagi enggak belajar brain. Nanti kapan-kapan kita belajar brain. Menarik sekali. Jadi sugar is as addictive as cocaine. Jadi sugar adalah se-addictive cocaine. Hati-hati ya. Saya bacain ya sebentar. Dulu ada satu majalah kesehatan bagus banget nih. Jadi saya ingat. Gula tidak selamanya manis. Gula tidak hanya manis. Tapi juga menggoda dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tadi ya. Addictive. Sampai ada yang membuat kiasan. Putihnya gula melebihi heroin. Manisnya gula melebihi kekasihmu. Saudara. Mudah lumernya gula melebihi hutang negara. Dan jahatnya gula melebihi nikotin. Betul ya. Seperti iblis si kecil manis ini muncul dalam segala penyamaran. Dan berdandan seperti teman. Betul ya. Kayak teman. Aduh enak banget ya ini donat. Aduh ini minuman. Aduh. Kayak teman. Kita merasa bahagia-bahagia sih abis minum itu. Tapi setelah itu. Waktu minum itu enak serut. Karena kadar gula naik spike. Tapi setelah itu. Kalau simple sugar dia akan drop cepat. Waktu dia drop nungkik ke bawah. Di situ kita ngamuk. Di situ kita gelisah. Nah. Jadi senangnya cuma lagi dia naik. Kenapa gak makan buah yang naiknya pelan-pelan. Dan turunnya pun sangat pelan. Puas kita ya. Nah itu sebabnya anak-anak hiperaktif. Demikian. Akhirnya ke arah kriminal. Kan kalau dari hiperaktif nanti kriminal. Betul ya. Kita tinggalkan dulu ya. Kita masih di daerah. Oh kita udah masuk ke bab lima nih. Kalau Anda punya buku saya. Kita udah masuk ke bab lima. Dari minuman terus ke pemanis. Emang kenapa selagi sih. Selain di otak yang di sini. Tapi di otak kedua kita juga kena. Jadi gula benar-benar bikin kita bodoh. Bodoh banget. Karena kena juga di gut. Gut itu usus. Anda lihat blood sugar. Blood sugar ya. Anda lihat itu. Sangat bikin usus kita bocor. Leak. Sangat. Gula yang tinggi sangat bikin usus kita bocor. Ingat usus itu adalah second brain. Dan dia seperti kembar siang. Dengan otak yang di sini. Banyak yang lupa. Kirain otak di sini. Tapi usus kita second brain. Bahkan dia lebih banyak menghasilkan neurochemicals. Jadi kalau usus Anda rusak. Karena makanan kita berantakan tadi. Jangan harap kita pinter. Jangan harap kita tenang. Yang ada kita destruktif. Seperti anak-anak hiperaktif. Nah selain itu membuat autoimmune. Sebab lihat itu gula yang tinggi. Blood sugar. Lalu ada lagi anti-antibiotik. Dan sebagainya saudara. Infeksi. Jadi yang makan antibiotik dulu hati-hati nih. Khususnya bolong. Betul. Lalu macam-macam deh tuh. Food allergens, toxin, parasit tuh. Makannya babi, anjing, kucing, tikus gitu kan. Monyet-monyet. Semua binatang yang jorok-jorok. Masuk leleh loh. Saudara. Itu parasitnya banyak. Nah terjadi peradangan di dinding usus. Intestinal mucosa cells. Yang ada fili. Namanya tuh kayak ban mobil. Nanti dia bisa botak tuh. Akhirnya bocor. Nah kalau udah ada peradangan seperti jerawat. Kalau udah meradang. Nanti totonya dia ciut. Dia dibolong kan. Nah ususnya bolong tuh. Mestinya kan normal tight junction. Mestinya dia terikat rapat. Dinding usus kita. Jadi semua toxin. Semua apapun yang ada di lumen usus. Yang kotor dari makanan kita. Nggak bisa masuk ke aliran darah. Kalau Anda lihat ini dia masuk ke aliran darah. Nanti dia tembus blood brain barrier. Nah ngamuk. Depresi. Aduh Tuhan jahat banget. Aduh suami saya jahat banget. Anak saya jahat banget. Setan jahat. Semua jahat. Padahal adalah ususnya bocor. Toxinnya masuk ke aliran darah. Masuk ke otak. Gelisah. Selain autoimmune. Tubuh bereaksi. Eh kok ini maling. Jadi masuk ya. Tusinya kamu nggak boleh ada di aliran darah. Kira-kira imunologi sistem kita ngomong gitu. Kok kamu ada? Nah dia mesti lawan dong. Mesti di lawan. Abis maling ini kan. Orang asing. Benda asing kalau di sini. Kalau kita di rumah orang asing. Nah. Sekali dua kali. Nggak apa-apa lama-lama. Kalau terus rusak. Wah dia lawan terus. Lawan terus. Akhirnya organ tubuh kita rusak semua. Makanya disebut. Likigat itu urusannya erat sekali dengan autoimmune. Nanti nggak lama lagi. Cancer deh. Ya berangkatnya dari sini dulu. Jadi hati-hati. Dan kebanyakan kita banyak ususnya bocor. Ya. Nanti kita akan cari solusinya di tambel. Caranya. Ususnya jangan dibocorin. Dan jangan makan seperti itu. Kimia-kimia. Ya food particle banyak sekali. Dan gula. Karena gula membunuh mikrobium. Yang ada di lingkungan usus. Di lumen usus. Mikrobium itu. Lactobacillus dan sebagainya. Itu bertugas untuk bikin tight junction. Untuk bikin kuat dinding usus kita. Probiotik. Anda sebutnya probiotik. Jadi pada beli probiotik. Kalau gitu beli aja probiotik. Tapi lupa. Kalau probiotik itu. Kalau nggak dikasih makan. Mati juga dia. Apalagi Anda makan. Beli probiotik mahal. Tapi lagi makan antibiotik. Makan lagi gula pasir. Makan macam-macam. Mati dia probiotiknya. Supaya hidup. Kasihnya apa? Serat. Menarik ya. Bukan gula. Gula matiin dia. Itu dia. Lihat. Obat-obatan. Infeksi. Patogen. Yang menyebabkan penyakit. Parasit. Saudara. Banyak banget. Bidatang yang jorok itu. Saudara. Food particle. Makanan digoreng. Pakai margarin. Enak banget. Yang tadi. Bliss point food. Nah. Jadi inflamasi. Inflame. Kebakaran. Ususnya. Bocor. Gitu ya. Belum stress lagi. Kita lagi stress sekarang. Wah. Gawat deh. Jadi ini kayak cycle. Ya. Jadi kita tutup. Nanti ini. Oke. Ini gambarannya kira-kira. Supaya ngerti. Gluten. Karena dulu sih nggak masalah nih. Sekarang udah di GMO. Segala macam. Nah glutennya jadinya merah melawan. Kepan-kepan kita bicara autoimun. Nanti kita. Saya masih ngomong yang basic aja dulu ya. Mengapa Tuhan atur makanan kita. Kita lewat. Nah sekarang. Jadi gimana dong. Saudara bilang. Aku tahu gula. Gula itu membunuh ini loh. Yang lucu gini. Anda beli probiotik. Tapi probiotik itu rada asem. Dikasih gula sama pabriknya. Terus Anda bilang. Aku udah makan ini loh. Ini probiotik loh. Kata bu dokter. Untuk supaya. Tadi ususku nggak bocor. Tapi si penjual itu. Publik bilang. Kalau nggak pakai gula banyak. Nggak pada laku. Jadi dikasih gula. Sama aja bohong. Saudara. Jadi. Sekarang gulanya dikurangi. Gimana caranya. Bukan soal manis. Nggak manis. Manis nggak ya. Manis nggak ya. Lihat namanya glycemic index. Harus yang namanya low GI. Low glycemic index itu. Angkanya di bawah 55. Kayak lampu. Lampu hijau. Aman. Kalau medium. Angkanya 56 sampai 69. Kuning. Hati-hati. Kayak lampu lalu lintas. Kalau merah. High GI. Lebih dari 70. Merah desktop. Nah. Nanti buka aja sendiri ya. Googling sendiri. Saya cuma kasih contoh. Satu dari satu lecture. Kalau sayuran aman semua. Karena rata-rata 15. Carrot yang manis aja. Sudah dimasak. Masih 39. Jadi kalau pengen manis kan ada wortel. Gitu ya. Enak banget dibikin sup manis. Sekarang kita lihat. Yang lainnya. Beans. Lentils. Peace. Ini seratnya tinggi loh. Jangan kira. Ini cuma sayur buah aja yang tinggi. Tapi beans. Lentils. Itu adalah tinggi sekali. Kacang merah besar. Kacang merah kecil. Beans itu kacang merah gede. Oh. Saya lupa. Nanti lihat ya. Bob Red Mill itu bikin 13 macam beans. Jadi Tuhan ciptain beans itu polong-polongan banyak banget. Ada yang kecil, yang besar. Ada yang sedang. Ada yang kacang monyet. Katanya gitu ya. Cheek piece. Ada pinto beans. Ada yang ada kayak titik mata hitam. Wow. Enak banget ini. Kalau saya masak nasi, saya pakein ini. Nasinya germinated rice saya. Jadi lebih lembut. Jadi kayak makan lepet. Nanti tinggal pakein itu dikit. Siwit. Jadi kayak makanan Jepang. Saudara. Ada banyak. Tapi saya udah makan fiber. Ini fibernya tinggi. Dan GI-nya rendah. Gak ada yang tinggi. Aman. Tapi dia fiber. Dia kasih makan probiotik. Usus kita. Mikrobium. Jadi beans. Jadi Anda dikit-kit. Kacang hijau-nya. Tambahin lagi banyak beans yang lain. Dan yang paling menarik adalah kalau dia ketemu grain. Beans ini ketemu grain. Dia jadi complete protein. Proteinnya lebih lengkap. Anda baca nanti di buku saya. Grain itu dari beras-berasan. Misalnya tadi saya bilang saya masak nasi. Nasi merah atau nasi coklat. Saya sekalian tambahin ini. Gitu. Supaya saya ngejar fiber lebih banyak. Ditambah dia protein kan. Grain. Rumusnya ya. Grain. Ketemukan dengan beans. Polong-polongan. Itu disebut complete protein. Disebut poor smith. Daging orang miskin. Artinya orang miskin gak susah beli daging. Daging mahal. Tuhan adil. Tuhan kasih beans. Gitu. Jadi jangan marah dulu sama tetangga sama Tuhan. Enak ya tetangga bisa makan daging banyak. Aku dapat protein dari mana. Wuh ini complete protein. Enak ya. Jadi makan nasi merah. Pakai ini grain. Ketemu beans. Membentuk complete protein. Nanti ada gambar lagi. Coba kita lihat sekarang. Untuk lihat masakannya. Oke sebentar ini ya fruits. Ribut. Aduh. Oh dokter. Katanya buah manis. Aduh bahaya. Oke. Lihat aja GI-nya. Kalau yang terlalu manis. Tapi tetap relatif lebih aman. Karena fruktosanya beda. Ya tapi kalau masih mau takut-takut ya. Ya makan yang mana manis. Lihat GI. Glycemic index. Lihat. Paling aman Anda makan grapefruit. Kayak jeruk Bali gitu. Makanya ini ya buah paling aman untuk pasien diabetes. Cuman 25. Pahit-pahit tikit. Jeruk. Citrus adalah. Ini grapefruit ya. Bukan buah anggur. Ada yang terjemahin buku. Grapefruit buah anggur. Katanya untuk pasien diabetes. Buat bagus grapefruit. Pas saya baca. Dia terjemahin buah anggur. Waduh. Gawat itu orang. Saudara dia gak ngerti. Itu bukan grapefruit. Itu buah kayak buah ini. Kayak buah. Kayak buah Bali. Jeruk Bali. Ya agak mahal sih di Indonesia. Kalau di luar negeri ya murah. Tapi itu aman. Enak. Ada pahit-pahitnya. Apel. Sebuah yang paling banyak berguna. Makanya one apple a day takes the doctor's away. Itu cuman 38. Makan dengan kulitnya. Peach. Pear juga. Pear gak dimasukin di sini. Pear juga. Termasuk apel. Pear. Itu buah-buah yang luar biasa. Orange. Golongan citrus. Vitamin C tinggi. Cuman 44. Kalau Anda simpen di kulkas. Di freezer. Supaya smoothie kita lebih enak. Vitamin C-nya jadi naik loh. Aneh ya. Jadi memperlakukan ini. Memperlakukan buah atau makanan itu juga ada ininya. Ada efeknya. Nanti ya. Kalau kentang jangan ditaruh di kulkas. Tapi kalau kentang agak tinggi jadinya. Tapi kalau buah Anda pakai. Supaya smoothie kita enak. Grape. Anggur sendiri. Tapi yang ada biji ya. Bukan yang gak ada biji. Yang seperti Tuhan bikin pertama kali. 46. Takut amat saudara makan itu. Abis makannya gak pakai biji sih. Yang sudah direkayasa. Kan Tuhan bikinnya pakai biji. Kenapa dibuang. Padahal bijinya itu antioksidan. Banana. Semanis-manisnya 54. Gula pasir 100. Ya kalau pengen manis makan aja pisang. Even mango. 56. Mepet ya. Di borderline. Lampu kuning lah masih. Pineapple. 66 pineapple. Pineapple agak manis. Jadi smoothie kita bisa pakai itu. Untuk manisnya kalau itu pahit. Campur lemon. Ya tapi gak banyak. Tapi tenang aja. Masih ada fiber. Dia agak tinggi. Tapi fibernya juga banyak. Jadi gak langsung jeruk. Nah gitu. Ya tapi jangan di juice nih. Kalau yang kuning sama merah gini. Jangan di juice. Nanti agak tinggi gulanya. Watermelon. Ya lagian watermelon mesti makan sendiri. 72. Gitu. Tapi ada fiber. Jadi di blender aja. Atau makan full. Yang ngomel. Jangan ngomelin ininya. Anda makan gulanya berapa banyak. Nanti yang diomelin buahnya. Gitu. Padahal kan makan yang lainnya sirupnya gak diomelin. Tapi buah endomete. Jadi yang lainnya disingkirkan. Makan ini manisnya. Aman. Oke nanti kita tarik panjang. Dalam diskusi. Kita mengebut. Nah grains. Nah ini yang menarik nih. Ini yang grain tadi ya. Grain tuh golongan. Padi-padian ya. Ada rice bran bekatul. Ada spageti aja patua tuh. Sekarang ada spageti dari brown rice. Sandremo juga jual dari brown rice. Ada yang gluten free. Bikin aglio oleo. Tumis bawang putih. Cuma kasih olive oil. Dama ini aja udah enak banget. Jangan pakai kijunya banyak-banyak. Pakai garam dikit aja. Lalu. Jagung manis. Beras liar. Wild rice. Sweet potato. Walaupun manis. 61. Betul. Nasi putih. 64. Roti gandum. 71. Muesli. Itu mulai manis. 80. Potato yang di-bake. Itu udah 85. Lumayan ya. Tinggi juga ya. White bread. Apalagi Anda goreng. Itu ya. Makan cuma itu. Itu lebih tinggi lagi. White bread. 100. Roti putih. Roti gandum. Roti gandum. Berapa tadi? 71. Roti putih udah 100. Belum? Udah gitu pake mesius. Pake margarin. Pake susu kental. Wah enak banget. Terus dibakar. Ya kanker lah. Kan jadi polihidro. Poli karbon. PAH. Poliaromatik hidrokarbon. Dibakar. Margarinnya ikut dibakar. Margarinnya sendiri trans fat. Terus kasih gula pasir. Waduh. Enak minumnya pake kopi. Ter darah. Nah. Sekarang oatmeal. Saya mau tarik perhatian disini. Oatmeal. Jangan suka beli-beli yang instant. Ini banyak penyesatan misleading. Oatmeal sehat. Tapi bukan yang instant. Karena 87 tetap. Katanya seratnya tinggi. 87. Anda beli yang sebelah kanan dong. Rolled oats. Lihat. Rolled oats. Keren ya. Itu gede-gede. Ya direndam aja semalaman. Pagi udah lunak. Cuman 55. Gitu. Nanti manisnya pake buah. Pake pisang. Tadi bisa. Pake coconut. Susunya bukan susu kental. Makan. Oh jangan banget bu. Kita bukan orang Belanda nih. Tapi dia bagus. Fibernya tinggi. Tapi anda pake coconut milk. Atau coconut cream. Lalu pake pisang. Lalu mau kasih gula merah paling sedikit. Kasih kacang-kacangan pumpkin seed. Wow. Enak banget. Makan pagi yang sehat. Tanpa rasa bersalah. Barley. Itu cuma 28. Itu hanjeli. Jeli. Jali. 28. Jadi saudara coba dong makan lagi Barley. Karena ini bagus sekali buat jantung. Naikin HDL. Turunin LDL. Udah jarang ya. Jelai. Kalau di kitab suci namanya Jelai. Jali. Anjali nama kerennya Barley. Orang tua yang kuat-kuat. Zaman dulu. Ternyata dia peminum Barley drink. Kasih honey. Di musim panas gini bikin ini. Enak. Kasih honey. Kasih lemon. Dia masuk grain. Ketemuin sama kacang hijau. Nanti grain ditambah beans. Membentuk complete protein. Yuk. Kita lihat nih gambarnya. Sebentar. Nah. Ini kue. Siapa bilang hidup sehat. Nggak bisa makan kue. Ini kue saya nih. Cheesecake loh ini. Ih. Saudara serem ya cheesecake. Tenang. Saya ganti cheese substitute. Atasnya aja. Saya kasih cheese sedikit. Tapi di bawahnya itu. Ternyata itu adalah cashew. Cashew tau ya. Kacang mete. Saya blender semaleman. Saya blender. Saya kasih nutritional yeast. Karena nutritional yeast itu cheese taste. Punya rasa keju. Tapi vitamin B-nya banyak banget. Nutritional yeast. Kalau gak mau urusan keju. Ternyata terlalu banyak lemaknya. Dan garamnya tinggi. Jadi anda pakai nutritional yeast. Terus saya kasih maple syrup. Sedikit ya buat manisnya. Bukan gula pasir ya. Lalu saya taruh di bawah. Ada keras yang saya bikin. Bukan dari biskuit. Bukan tepung. Bukan karbohidrat. Sehingga gak naikin gula. Nah itu caranya. Anda lihat deh. Saya punya USB. Nanti ya. Nonton di situ. Belajar masak. Karena bagus nih tayangannya. Ininya. One by one. Dikasih lihat cara buatnya. Tuh. Kan jadi makan cheesecake. Tapi aman. Bawahnya bukan biskuit. Bukan biskuit. Sorry. Saya ngomong nama dagang. Biskuit. Tapi saya bawahnya adalah nuts. Almond. Hazelnut. Pican. Pican makal ya. Hazelnut enak. Saya cuma roasted dengan low temperature. Supaya minyaknya gak rusak. Magnesiumnya gak rusak. Mineralnya gak rusak. Lalu saya grind. Pakai tepung garut. Di Indonesia banyak. Gero root atau tepung garut. Saya kasih gula merah. Gitu. Sedikit. Kasih garam sedikit. Nanti kan dia berminyak tuh. Nah itu dicetak. Gitu tuh. Bawahnya keras. Lapisin dark chocolate sedikit. Kan dark chocolate gak apa-apa. Asal di atas 72%. Ini cara lainnya bukan cheesecake. Tapi ini almond. Jadi itu kerasnya saya feel. Kayak kue hotel ya. Jadi saya demen saudara bikin ini. Maksudnya supaya kasihan. Masa gak bisa makan kue. Bisa dong. Asal punya knowledge. Nah nanti ini saya mau bikinin ini. Saya mau bikinin buah. Jadi asal udah punya kerasnya tuh. Kerasnya kalau Anda beli di toko kue. Itu adalah biskuit. Tepung putih. Kan jadi gulanya naik. Kalau saya dari nuts. Semua. Pure nuts. 100%. Jadi kan nuts itu bagus. Tapi bukan yang digoreng ya. Nanti gak jadi bagus kalau digoreng. Nah itu saya siap untuk saya fill dengan buah. Dengan buah. Nah ini yang tadi saya bilang sweet onion pudding. Tidak ada gula pasir satu butir pun. Itu pudding loh. Itu onion tuh. Tepungnya cuma 3 sendok makan. Onionnya 3. Banyak sekali. Onion tuh bong bombay. Jadi kayak pudding gitu. Lalu ada gula. Bukan gula merah. Gak ada gula sama sekali. Paling sedikit satu sendok makan madu. Kalau mau. Karena onion itu udah manis. Nah pakai coconut cream. Itu. Panggang dengan suhu rendah. Ini enak banget. Banget. Gak sangka itu bawang bombay. Kenapa sih bawang bombay? Kita bicarakan golongan allium itu bagus sekali untuk jantung. Karena dia mengandung sat seperti aspirin untuk mengencerkan darah. Sehingga kita mengurangi insiden kekentalan darah. Menarik ya. Selain bawang bombay itu mengandung germanium yang adalah oksigen transporter. Jadi pasien kanker please makan onion. Karena dia mengandung germanium yang adalah oksigen transporter. To transport oksigen. Ingat sel kanker takut sekali sama oksigen. Nah cuma makan bombay itu kan Anda bingung. Di blender bingung. Jadi bikinin kue. Tapi bukan temperatur tinggi ya. Kan kalau kue biasanya oven temperaturnya tinggi. Ya rusak semua. Ya no more. Kalau masak no more than 120 degree Celsius. Ya karena supaya mengurangi terjadinya reaksi Mylar reaction. M-A-I-L-L-A-R-D. Mylar reaction adalah reaksi yang terjadi akibat gugus glukosa dan protein saling berikatan karena temperatur yang terlalu tinggi. Membentuk satu sat yang namanya Aegis. Advanced Glycation End Products. Aegis. Jadi namanya kita tahu. Wah organ tubuh kita tua deh. Makanya makan gula pasir mukanya tua. Bukan mukanya aja tua kulitnya. Jantungnya tua. Ginjalnya tua. Otaknya tua. Livernya tua. Pankreasnya tua. Habis makannya manggang-manggang. Goreng-goreng. Kan temperaturnya tinggi. Nggak mau bikin sendiri di rumah. Semua serba beli. Kalau beli pasti temperaturnya tinggi. Coba Anda lihat resep-resep di superma di toko-toko buku. Ya minimum 200 derajat Celcius. Ya 180. Ada juga banyak 200. 220. Tapi bilang almond lho. Saya almond lho. Saya makan almond lho. Tapi almondnya dibikin suhu tinggi. Tetap aja Aegis. Jadi eat foods as close to raw as you can. Makanlah makanan sedekat dengan aslinya. Sebagaimana Tuhan ciptakan pertama kali. Jadi saya bikin itu tadi. Saya cuma di suhu 65-70 degree. Tapi jadi lama sih. Agak lama. Tapi nggak apa-apa. Crispy. Dan lama. Tapi dia berkecambah jadinya. Sehingga enzim naik. Lalu nutrients naik. Apa namanya. Vitamin, mineral naik. Wow. Saudara. Kalau kita memperlakukan makanan dari Tuhan ini. Makin benar. Makin intense dia. Naik. Jadi kita makan obat. Jadi pH kita alkali. Menarik ya. Oke. Nanti lihat di itu ya. Di USB. Karena ini bukan lagi belanja. Cooking class. Tapi saya cuma mau tunjukkan. Bahwa kita bisa. Aduh. Ini enak banget. Nggak usah pakai gula banyak-banyak. Ini agar. Puding. Pakai kakao tuh. Enaknya. Manisnya. Kan ada strawberry yang manis. Blueberry ya manis. Betul ya. Dark coklat aman dong. Dark coklat antioksidannya tinggi. Tuh kan bisa makan enak ya. Jangan beli. Kalau beli pasti dimanisin. Pakainya juga simple sugar. Betul. Jadi. Kalau semua beli ya. Ya maklum pedagang. Kan mau untung lebih besar. Ya pakainya apa. Nanti jangan-jangan sakarin lagi. Nah. Kalau kita di rumah. Nggak perlu terlalu manis. Manis dari ini semua. Tenang aja. Kalau kita biasa hidup sehat. Kita nggak nagih kok. Kita enjoy aja. Yang nagih itu artinya. Tubuhnya udah toksik. Kan tadi. Kayak morfin di otak. Nagih terus. Kayak orang keracunan morfin. Ya. Ini kue saya nih. Bukan beli. Saudara saya bikin sendiri. Ya dengan buah-buah. Oke. Itu yang putih-putih. Itu tuh pollen bee. Nah itu tadi. Bisa di fill dengan buah. Jadi kita udah mulai. Makan buah nih. Ya dalam bentuk yang berbeda. Enak kan. Bawahnya keras tadi. Dari almond. Atau hazelnut. Atau. Ya. Kalau pinat hati-hati ya. Karena banyak aflatoksin. Pastikan yang nggak berkulit. Dan tidak di musim hujan. Karena banyak sekali aflatoksin. Tuh. Ada kiwi. Maunya deh. Ya. Jadi kita bisa makan dengan enak sekali. Kan ada coklatnya. Ada coklat. Nah lebih manis lagi. Pakai pineapple. Itu saya campurin fleksit. Kalau nggak mau pakai telur. Takut telur. Saya bisa flex egg namanya. Fleksit penuh omega-3. Minyak biji rami namanya. Ya Tuhan ciptakan banyak sekali yang sehat. Dia anti kanker payudara loh. Fleksit itu. Fibernya tinggi sekali. Omega-3 nya tinggi. Jadi bukan omega-3 dari binatang. Tapi omega-3 dari seed. Dari fleksit. Ingat pasien-pasien. Saya selalu bilang ini. Pasien-pasien. Atau orang-orang yang kadar omega-3 nya tinggi dalam darahnya. Adalah orang-orang atau pasien-pasien yang incidence. Atau angka kejadian sudden death nya. Turun drastis. Jadi Anda nggak mau mati mendadak. Pastikan kadar omega-3 tinggi dalam darah. Langsung saudara mulai cepat-cepat ikan. Terus marah. Aduh cuma orang kaya yang bisa makan ikan. Padahal omega-3 ya banyak. Di mana-mana. Juga. Maksudnya di nabati. Salah sesungnya di fleksit atau di chiasit ini. Malah kalau omega-3 itu terlalu tinggi temperaturnya. Kalau Anda masak salmon, masak ikan, digoreng. Ya dia jadi jahat. Jadi ages. Lebih baik di steam atau di soup. Sama ini semua juga. Semua temperatur rendah. Ini saya pakai fleksit. Kira-kira. Jadi manisnya udah keambil. Eh dipakai nanas. Jadi enak. Kosong-gosong. Enak banget. Jadi alas ya. Oke lihat. Saya punya USB tentang masak. Nanti belajar sendiri. Kita lanjutkan ya. Ini yang mulanya enak-enak nih. Lama-lama makin serem-serem nih saudara. Sekarang kita mulai masuk ke binatang. Masuk bab tiga. Nanti bab dua, bab satu kita selesai. Bedah buku saya ya. Sekarang binatang ya. Jadi yang binatang itu Tuhan ciptakan udah kelihatan. Yang gak punya kaki, kaki dua, kaki empat, kaki banyak. Ada maksudnya karena the level of cholesterol in an animal follow the number of feet it has. Kolesterol di dalam binatang ngikutin jumlah kaki. The more feet it has, the higher it's cholesterol. Jadi kalau ikan gak punya kaki. Kolesterolnya ada lemaknya lemak baik. Omega tiga namanya. Udah mulai punya kaki dua, mulai ada kolesterol. Gitu. Mulai kaki empat, tambah banyak. Apalagi kaki banyak. Gitu ya. Menarik ya. Tuhan punya maksud ya. Jadi saudara mulailah dengan yang gak punya kaki dulu. Tapi jangan digoreng. Karena omega tiganya punah. Bukan punah aja. Jahat malah. Apalagi ikan yang satu ini. Salmon. Saya perihati nih. Banyak sekali orang gak ngerti dengan salmon. Banyak sekali ya. Itu malah jadi bahaya. Karena dia gak tahan panas. Ya. Carilah salmon yang extraordinary. Yang wild sockeye salmon. Oke. Kita teruskan. Kita ngebut ya. Jadi yang dimakan adalah di buku saya diajarin yang bersirip bersisik. Yang gak bersirip bersisik. Kata kitab suci kejijikan bagimu. Nah ini dilihat dari hasil mikrobiologi tesnya. Ada ketentuan dari dokter Mark. Mikrobiolog. Bilang kalau di media biakan dia. Dia biak binatang itu bersih. Clean. Aram. Alal. Kuman di media biakan dia. Laju pertumbuhannya gesit. Di atas 75%. Tapi kalau binatang itu toksik, kotor. Di bawah 75%. Lalu di list down. Kelihatan ternyata lele 48%. Belut. Gak ada sirip-sisikan 40%. Hiu ini belum ditambahin. Hiu itu 62%. Dan seterusnya. Lalu saudara lihat yang di sebelah kiri. Bawa. Apa namanya. Salmon. Lalu kakap. Dan banyak banget ikan sebelah. Yang punya sirip-sisik semua di atas 75%. Jadi Tuhan benar banget bilang. Hanya yang sirip-sisik saja kamu makan. Yang tidak kejijikan. Bagin. Wow. Hebat banget. Jadi yang tidak kejijikan. Kita tahu lele hidup di mana. Semua tahu. Saya kemarin iseng-iseng melihat di googling saudara. Di kompas. Di detik elf. Dan seterusnya. Keluar tuh. Bawa lele itu. Ikan hiu. Hiu ya. Tadi 62%. Jadi gak lulus. Itu penuh sekali dengan merkuri. Anda googling aja ya. Nanti cari sirip hiu. Makanan yang kayaknya dianggap. Wow. Luar biasa. Tapi dia penuh sekali dengan merkuri. Ini yang bikin banyak. Hiperaktif. Cancer. Pasien kanker. Pasien yang merkuri-nya tinggi. Anak yang hiperaktif. Anak yang merkuri-nya tinggi. Lalu. Pasien. Apa. Penjahat-penjahat itu tinggi. Adalah orang-orang yang berkriminalitas. Orang-orang yang logam beratnya tinggi. Pasien sakit jiwa. Pasien yang gak ada logamnya tinggi. Dari mana kan dia gak makan gagang pintu. Gagang bangku. Tapi dia makan binatang. Memakan logam berat. Dalam hal ini adalah hiu. Kerang. Lobster. Krab. Yang tadi kitab suci sudah berkata. Yang hanya bersirip-bersisik saja kamu makan. Yang tidak kejijikan bagi. Ini sirip hiu yang rame sekali. Yang jadi bakanan kehormatan kalau kita makan itu. Tapi penuh sekali dengan merkuri. Oke. Kita lewatkan ini. Nanti Anda baca lagi di buku saya ya. Sekarang yang kaki dua. Yang kaki dua dulu sebelah kiri. Kaki dua sebelah kiri. Burung gagak makan binatang. Makan bangkai. Di bawah 76% jadi haram. Lalu burung hantu juga sama. Semua burung elang. Kenapa makan bangkai kan dia? Tapi ayam. Lalu bebek. Lalu kalkun puyuh. Lalu terki. Itu semua di atas sejuh lima hebat ya. Tuhan dari dulu udah bilang. Semua yang di udara boleh kamu makan. Kecuali burung pemakan bangkai. Jadi ada ketetapan tuh. Jadi banyak pasien-pasien cancer dulu-dulunya. Terlalu banyak makan seafood. Makan makanan yang kotor seperti ini. Makan krep dan seterusnya tadi. Makanya para ahli laut tahu kalau laut sudah terpolusi. Atau belum mereka indikatornya tiga binatang. Lobster, kepiting, dan satu lagi adalah kerang. Ketika tiga binatang ini kerang, kepiting, lobster sudah mati di pinggir laut. Para ahli laut tahu. Laut ini terpolusi berat. Tidak bisa dipakai lagi. Nah kok kita yang makan? Jadi logam berat tinggi. Nah kita hipertensi. Atau kita jadi cancer. Atau autoimmune. Karena bahkan binatang yang Tuhan tidak tetap untuk dimakan. Kenapa Tuhan bikin? Karena Tuhan ciptakan itu untuk water filter. Kerang kepiting lobster untuk water filter. Makanya kalau dia sudah tinggi. Kadar logamnya. Kadar polutan di lautnya tinggi. Matilah dia. Makanya ahli laut tahu kalau sudah mati. Eh laut ini jangan dipakai lagi ya. Buktinya itu mati tuh. Kerang kepiting lobster. Yang sirip sisik masih hidup. Karena dia nggak ditetapkan makan itu. Kenapa Tuhan bikin supaya binatang sirip sisik yang omeganya tiga tinggi. Yang bagus buat jantung. Buat anti-cancer dan seterusnya. Itu terjamin dalam keadaan bersih. Kita makan si scavenger-nya. Ditambah yang menarik. Ada yang namanya alkylglycerol. Jadi binatang sirip sisik. Ternyata ada alkylglycerol. Kakap misalnya gitu ya. Ramon tadi. Tapi yang nggak sirip sisik. Sekarang segala nggak ada alkylglycerol. Ini ahli biokinian nih yang kagum lagi. Dengan aturan Tuhan. Siapa alkylglycerol? Adalah sat yang berguna untuk ikat logam berat. Jadi Tuhan sedikit was-was. Rupanya waktu bikin ini nanti dia tahu dunia akan terpolusi termasuk laut. Takut tercemar logam berat. Tuhan taruhkan alkylglycerol pada binatang sirip sisik. Supaya Tuhan pikir kalau dia tercemar, alkylglycerol ini akan bind. Akan ikat. Jadi dimakan manusia aman. Tapi pada tidak sirip sisik tidak ada. Maka para ahli biokimia kagum sekali dengan pencipta kita. Ngapain Tuhan taruh alkylglycerol pada nggak sirip sisik? Emangnya dia bukan buat dimakan? Tuhan nggak perlu taruh protektor? Menarik ya. Sampai di sini kita bersyukur sekali dan bangga sekali dengan Tuhan kita, pencipta kita. Sekarang yang kaki empat. Sama tuh beruang, unta, 41 persen, kucing, 62, jorok semua nih. Anjing, 62, lalu marmut, kelinci kayaknya bersih. Tapi toksik, jadi jangan makan satai kelinci ya. Kelinci, 49, tikus, 55, babi, 54. Nggak lulus kan? Kodok sama. Kodok di laut ya. Harus sirip sisik, dia nggak bersirip sisik. Makanya kan kodok, joroknya banyak banget parasitnya. Ada ibu-ibu lihat di belah pahanya, masih ketuk-ketuk-ketuk. Panasin lagi, panasin. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk, panasin lagi. Nggak bisa mati. Karena ada kitab suci ayat yang berkata, who can bring a clean thing out of unclean? Siapa yang bisa mendatangkan yang bersih dari yang nggak bersih? Yang halal dari yang haram? Nggak bisa. Not one. Kalau Tuhan sudah bilang itu haram, nggak bersih, toksik. Mikrobiologitasnya kotor. Jangan dipanas-panasin terus, bu. Nggak bisa. Nggak akan mati. Cobain deh. Coba Anda ambil babi deh. Anda terus panas-panasin. Tetap aja cacingnya, trisinelanya. Hidup. Itu yang bikin autoimmune. Usus Anda bocor. Tapi sapi, 82. Kambing. Even kambing, 90. Tapi jangan makan lemaknya ya, gajinya. Makanya setruk. Dan kalau makan kambing dengan lemak, enak sih wangi. Nah, atau kanser ya setruk lah. Sedikit. Sedikit limit. Domba. Semua lulus. Jadi yang daerah kanan itu. Menarik sekali. Kita lewatkan ya, buru-buru. Takut waktunya habis. Saya sudah sampai di baban berakhir. Cuma sekarang, Anda mau makan sapi tadi aman, ada masalah lagi. Harus sapi yang sebagaimana Tuhan ciptakan pertama kali, grass fat. Tuhan mau sapi, makan rumput. Jadi cari sapi yang buatan New Zealand, karena biasanya makan rumput. Dan ada tulisan grass fat. Organik. Jadi Anda jangan sembarang juga. Karena sapi sekarang sudah dibeli makan lain-lain. Grain. Omega-6-nya tinggi. Jadi inflamasi. Dirubah. Dirubah dari rancangan Tuhan. Manusia suka begitu ya. Ada kitab suci ayat yang berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Maksudnya baik supaya sapinya susunya banyak. Sapinya endut-endut, gemuk-gemuk. Senang sih abis makan binatang. Tapi akhirnya, saudara jadi kanser dan serangan jantung. Karena sudah diruat. Jadi cari sapi yang sebagaimana Tuhan bikin pertama kali, namanya grass fat. Udah banyak sekarang. Malah dia mengandung CLA. Anda lihat CLA, conjugated linoleic acid. Itu diduga anti-kanser. Jadi biasanya saya suka kasih pasien kemo, habis kemo, habis radiasi, saya bikinin dia bros. Kaldu sapi. Dari tulang sapi. Lihat deh nanti di USB saya, karena kita nggak lagi ngomong masak, mungkin kapan-kapan kita belajar masak ya. Itu enak banget. Tapi syaratnya ini. Sebagaimana Tuhan bikin pertama kali, Tuhan ciptakan sapi, suruh makannya rumput. Makanya cari New Zealand atau Swiss. Kita lewatkan. Di negara maju sih, udah ditulis. Tapi benar makan binatang ya, kalau mau makan binatang sedikit, cuma di pojok. Daripada piring kita, bukan steak. Segede-gede yang besar, sayurnya dikit. Kentang goreng. Nah, itu masalah. Atau ini, yang sudah di, sudah dibikin sosis. Kenapa kalau sudah dibikin sosis? Itu tadi yang dikasih estrogen ya. Itu kuda, jadi buah dadanya besar, pinggongnya lebar. Ngomel dari aku, kamu beri aku apa? Aku nggak mau suntikin terus. Tapi kita manusia makanan ayam sapi yang disuntik. Oke, ini terus sudah gitu dibikinin sosis. Lemaknya banyak, kulitnya diikutin. Lalu dikasih nitrat. Siapa dia? Food additive, supaya sosisnya warnanya merah. Kita lihat ini, ini sosisnya merah, karena dipakai nitrat. Warna merah ini. Namanya sodium nitrat. Coba cari ke supermarket ntar. Siapa sodium nitrat? Dia bergabung dengan gugus asam amino dari protein makanan kita, membentuk nitros amin. Siapa dia? Dia adalah potential carcinogen. Jadi pasien kanser banyak sekali pemakan sosis, ham, bacon, salami, processed food. Karena nitratnya itu. Kan di daging ada asam amino kan, protein kan. Nitrat itu yang dipakai untuk jadi warnanya merah, bagus, dan pengawet tiba-tiba menjadi, bergabung jadi nitros amin. Hati-hati ya. banyak sekali. Nah, ini ada yang bikin jadi nitrat free. Tapi tetap aja itu ininya banyak sekali. Lemaknya banyak. Karena bikin di situ dagingnya dikit, tapi lemaknya yang banyak sekali. Jadi hindari ini, Bapak, Ibu. Kalau kepingin juga, kita lihat. Aduh, tapi kepingin banget. Di Singapura ada tuh yang tempat yang sosisnya enak banget. Oke, Anda makan dengan lihat bagian ini. Vitamin C menghambat perubahan nitrat jadi nitros amin. Bukan makan sama redoxone, bukan. Tapi makan dengan sayur yang banyak. Kayaknya kira-kira karsinogen, tapi kepingin juga, Anda pastikan makan sayur. Onion, apple cider, lemon, sayuran hijau, cruciferous vegetable, yaitu brokoli, kembang kol, sawi, brussel sprout, kale. Nah, makan deh sosisnya. Misalnya, ya sedikit, tapi kalau saya sih udah males, karena saya tahu bikin sosis kayak apa? Jijai. Karena itu kulit-kulit semua diikutin jadi banyak rambut. Makanya FDA di buku saya ditulis, FDA melarang sosis berada di pasaran kalau kadar rambutnya lebih dari 20%. Masih mau makan sosis, Bapak Ibu? Mau bikin sendiri. Ya, saya bisa bikin sosis sendiri. Bisa. Ya, nggak pakai kulit-kulit dong kita. Kan nggak mau ada rambutnya. Menarik ya. Yuk, kita lewatin, kita mau selesai. Atau, Anda kalau ke supermarket terkemuka aja, kalau di brosur tuh udah ada tuh. Ini saya foto dari satu supermarket terkemuka, dia jual-jual daging tapi dia kasih warning. Lihat, avoid flame flare ups. Hindari bakar-bakaran yang terlalu ngebakar. Karena ini mengekspos terjadinya high heat dan open flames itu mengekspos terjadinya heterocyclic amine. Saya dengar Pak Friedrich Waworun tuh sering ngomong ini. HCA. Dia adalah carcinogen. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu napsu makan steak, bakar-bakaran, terus wah, napsu terus makan itu. Aduh, sapinya organik kok. Ikannya organik kok. Tadi kok yang dokter bilang salmonnya wild, alaskas, oke. Tapi Anda bakar dengan temperatur tinggi. Nanti ngomel, katanya salmon bagus, katanya sapinya organik bagus, tapi cara masak. Saudara salah. Anda bakar. minta sate. Nah, jadi masalah. Kalau kepingin juga, sedikit Anda marinit dulu dengan lemon, dengan sayuran tadi, dengan bawang bombay, dengan apa. Nanti bakar dengan suhu rendah. Jangan dengan sekali-kali suhu tinggi sampai berasap-asap. Makanya orang Korea, kalau makan daging bakarnya, mereka pakai kimchi, kan? Pakai kimchi, supaya dia tahu kimchi itu menetralkan karsinogen. Kalau kita lagi ditraktir makan, aduh, ngapain kimchi? Aku mau makan daging yang banyak kan lagi ditraktir. Kimchi-nya itu udah ngejagain ya. Kimchi itu probiotik. Oke, jadi do not overcoup or burn meat. Jadi sate nggak lulus ya mestinya. Kalau aku pengen juga, makan sedikit aja pakai acarnya ya. Pakai bawangnya, ketimunnya. Sudah untuk mengurangi heterosiklik amin. Dan PAH, polyaromatic hidrokarbon. Oke ya. Kita lewat, kita mau selesai nih. Aku banyak amat. Nah, kalau mau makan ini kaldu. Bisa juga, nggak mau makan daging kemarin, dibikin kaldu dengan sayur yang banyak sekali. Lewatkan ini, saya ada video sendiri untuk ajarin bikin ini. Tapi dia siapa? Dia mengandung gelatin untuk tutup usus yang bocor tadi autoimmune. Apa namanya pada pasien likigat. Kita lewat, harusnya begini ya. Tidak boleh pakai kaki terlalu banyak, tidak boleh kulit-kulit, tidak boleh ayamnya dibakar-bakar dulu. Katanya supaya kaldunya wangi. Nah, ini yang banyak beredar sekarang. Ayamnya dipanggang dulu dengan suhu tinggi biar wangi. sapinya dipanggang dulu, baru dibikin kaldu. Salah besar. Ya, ikuti apa yang saya sudah buatkan, nanti lihat di USB, ikutin semua protokol, karena sering bahannya bagus, tapi caranya salah, salah semua. Jadi, malah cancer, malah misleading. Ya, ini nanti jadinya begitu, kaldu. Nah, ini banyak dilatih di dalam. Oke, kita mulai ke beras. Tuhan ciptakan gandum pertama kali. Saudara, adalah seperti ini anatominya, ada, ada ini, ada yang namanya, apa namanya, embryo, itu layer yang paling bawah, embryo, bentuknya kayak ginjal. Ya, itu adalah, lihat kotak di atas, penuh sekali mineral dan vitamin, segitu banyak satu kotak. tapi, ya ampun, kita malah senangnya makan beras yang digosok. Hilang semua sudah. Lapisan embryonya namanya, atau germ, ini yang bisa bikin berkecamba berasnya, yang bikin vitaminnya tambah naik. Udah digosok, terus jadi warnanya abu-abu berasnya atau tepungnya, gandumnya. Lalu ditambahin pemutih. Ya, diabet lah, karena pemutih itu akan meningkatkan kadar gula darah. Bukan soal berasnya aja udah gak ada serat, karbo. Tapi juga pemutih itu sendiri menimbulkan kadar gula darah meningkat. Ya, kita lewatkan ini, jadi makannya beras merah ya. Ini sama, rice juga begitu, kalau di luar negeri gandum, jadi tepung-tepungan jangan makan tepung putih, makannya tepung gandum ya. Jangan beras putih, tapi beras merah. Embryonya, itu udah ada di kitab suci. Tuhan udah bilang, the kidneys of wheat, yang aku ingin berikan buat umatku. The fat of kidneys of wheat. Lemak yang ada di lapisan layer yang kayak kidney tadi. Itu kuri dan vitaminnya banyak, tapi digosok. Sayang ya, sayang banget. Dan itu banyak sekali kayak dengan vitamin. Kembali kepada beras merah, kita lewatkan ini, terus kita hampir selesai. ya itu kitab suci, pernah berkata begitu. Nah ini sama, mesti ada germnya, yang belum digosok. Ya, itu yang refined, yang udah jadi beras putih. Yang putih, ya, kita lewatkan ini, kita masuk ke, nah ini namanya pulse, biblical beans and grains, campur, itu yang nabi Daniel makan. dia makannya 10 hari aja makan itu, tampak lebih kuat, lebih sehat. Karena dia makan complete protein, burst meat tadi. Ya, jadi menarik sekali, itu namanya pulse. Nah itu bisa dibikin, jadi seperti ini. Jadi, nggak mau nasi, misalnya, kalau mau nasi, nggak apa-apa, tapi jangan nasi putih, nasi merah tadi, atau namanya sekarang cauliflower rice. Ih, enak banget dari kembang kol. Serasa nasi, psikologis kayak makan nasi, itu bukan makan nasi. Makanya kalau leaf flour diparut, ya Bu, Pak. Terus tambahin biji-bijian ini, macem-macem. Enak banget. Iya, kita lewatkan. Nah ini nasi liwut saya, nasi merah. Kan pada makan kayu, makan kayu, tuh katanya nasi merah. Salah sih masaknya. Masukin dulu, masak dulu berasnya, kasih langkoas, dan sebagainya, daun jeruk kan, serai tuh ya. Semua bumbu dapur, udah nasinya mateng, cepat-cepat masukin. Irisan bawang merah, tadi kan buat encarin darah, mau bawang-bawang bayi juga boleh, mau bawang putih juga boleh, masukin tuh daunnya, kemangi, atau basil. Lasil, cepat-cepat nanti kan dia melepes lagi. Kan dia masih panas. Masukin cabai, masukin coconut cream. Jadilah kayak nasi liwut, nasi uduk, tapi bukan digodok-godok dari awal, santannya, ntar ribut. Kolesterol pun tinggi, bukan kolesterol, LDL-nya tinggi. Nah udah terakhir, udah panas gitu, baru masukin coconut cream tadi. Jadi saya suka nyimpen coconut cream di freezer. Wah ini enak banget. Sayurnya banyak. Sampai kacang merah lagi dikit. Ya karena grain ketemu beans, jadi complete protein. Gini aja udah makan protein kok, nggak usah mesti binatang terlalu banyak. Oke, kita lewat, ada beberapa lagi. Terus kita selesai. Nah ini juga jadi complete protein, bumbur jali, kacang hijau ya. Barley itu grain. Jali, kasih kacang hijau, kasih coconut cream tadi. Pakai pisang deh. Kalau nggak mau terlalu banyak gula, pisang apa tuh, tanduk, atau pisang kepok, kan enak tuh. Dikukusnya di manis itu. Ini enak banget. Pakai itu ya, pakai daun pandan. Apa yang salah? Fibernya tinggi kan? Oke, itu resepnya. Nanti lihat di USB. Saya punya banyak resep. Tempe, prebiotik dan probiotik tempe dari kedele. Makan gini aja, udah makan daging. Tuh, nggak usah ini semur. Nggak usah dagingnya terlalu banyak, tapi kacang-kacangannya banyak, dagingnya tempe. Karena tempe itu prebiotik dan probiotik. Bagus sekali. Usahakan cari organik, karena soyanya supaya nggak di GMO. Sayurnya banyak banget nih semur. Ini favorit nih di rumah saya. Cuma bumbunya pala, lada, kecap manis sedikit. Udah enak banget. Ya, buncis penuh sayur. Jadi usahakan sayur kita selalu yang rainbow color. Saya rasa sudah banyak dibicarakan Pak Fredrik. Saya udah dengerin. Dengan fungsi kita lewatin ini ya. Jangan itu lagi, itu lagi. Karena itu mengandung banyak sekali obat di dalamnya. Nah, bervariasi makan. Salmon, jangan cuma salmon sama nasi, tapi tersertakan dengan sayur, dengan beans. Gitu. Sayurnya harus banyak, karena itu fiber. ya, dengan itu, apa namanya. Ya, ubi boleh. Gitu. Gak usah nasi selalu. Udah makan kan? Sama. Ya, terus kita lihat ini. Hmm, oke. Eat the rainbow ya. Nanti lihat tayangan saya, ada tentang rainbow. Ininya, fungsinya dan sebagainya. Ya, lalu, jadi kalau masak gado-gado, juga kayak gini. gaduh-gaduhnya. Gado-gado ya. Gado-gado itu makanan sehat kita. saudara lihat. Itu rainbow color tuh. Nah, telurnya mesti gitu ya. Gak boleh ada lingkaran hitam. Karena tuh, kita masak telur suka kepanasan tuh, ibu-ibu. Nanti itu, kolesterolnya teroksidasi tuh. Jadi lengket-ket, kayak permen karet di dinding pembuluh darah kita. Gitu ya. Kalau kepanasan dikit aja, begitu kan ada aturannya. Hotel-hotel berbintang, ngerti. Tapi kalau Anda gak terlalu berbintang, terlalu hitam-hitam. Kalau di pinggir-pinggir jalan tuh, saya lihat pada hitam-hitam. Gak ngerti dia. Ya, nanti omega-3-nya rusak, kolinnya rusak, dan semua rusak. Oke, lihat aja nanti caranya, karena udah waktu hampir. Kita lihat ini. Satu, satu literatur juga mengajarkan. Saudara, gak boleh, when cooked, and the higher the temperature, the greater the water loss. Hilang airnya, vitaminnya yang larut dalam air, hilang dong. Usahakan lowest temperature, sebisa mungkin. Di suhu yang terendah. Juga rasa, jadi lebih enak. Makin tinggi panas, ibu-ibu makan sayur makin bonyok, capcahnya sampai hancur di mulut, rasanya makin gak enak, karena vitaminnya udah hilang, manisnya hilang, mineralnya hilang. Jadi gak enak, tapi coba masih deket sama aslinya, garing-garing crispy. Wow, manis banget. Ya, oke, kita lewatkan ini, lalu, menjelang terakhir. Nah, sekarang kita mulai masuk ya, ke bab 2, 1, udah terakhir nih. Saudara, tadi biji-bijian udah, bab 1, bab 2 sekarang. Saudara, only plant contain fiber. Cuman fiber banyak di sini, tidak ada di serat daging. Jadi Anda harus mencintai sayur. Kita lihat, kenapa sih? Kenapa kita mau kerja fiber? Selain turunin kadar lemah, selain gula darah, supaya gak terlalu tinggi dalam darah, tapi ingat, fiber itu adalah yang kasih makan. It's food for your gut microbes. Ustus adalah yang memberi makan. Mikroba usus kita, yang bikin dinding usus kita, intak usus, rapet, tight junction, gak bocor. Ya, dan ingat, 70% imun sistem ada di ustus. Jadi mau jauh dari kanker, mau gak terkena corona, usus kita harus sehat. Ya, ini dia, brokoli seratnya, kasih makan, mikrobiom, dia girang banget, kalau dikasih makan ini. Yang biru itu mikrobiom, lactobacillus kuman baik, yang 39 triliun, Tuhan bikin, dikasih makan oleh brokoli. 39 triliun loh, Tuhan bikinin. Untuk kita sayang, kita matiin dengan gula, dengan antibiotik, dengan parasit. Sayang sekali. Nah, sekarang kita mau bikin dia hidup. Caranya, dengan fiber. Lihat, dia seperti fighter, pahlawan, termasuk di polong-polongan tadi, ya, itu pahlawan penjaga kita, fighter. Nah, kalau nggak dikasih makan ini, Anda nggak senang makan kacang hitam, maunya daging doang, gerupuk, itu dia mati. Rest in peace. Ya, kalau dia mati, tidak ada pertahanan. Khusus kita bocor, dan imun sistem kita drop. Dia adalah fighter. Dia akan masuk ke paru-paru nanti, dia akan lawan si corona di paru-paru. Dan juga dia akan mengubah menjadi satu sat yang namanya postbiotik, dia akan masuk blood-brain barrier. Membuat otak hitam. Jadi prebiotik itu adalah serat, probiotik itu adalah fiber, serat, prebiotik itu fiber, probiotik tadi mikrobium yang 39 triliun, menjadi postbiotik, atau short chain fatty acid. SCFA. Siapa dia? Dia adalah fighter. Di musim corona ini kita perlu banget. Nah, tuh adanya di usus, short chain fatty acid. Anda lihat yang dikasih panah. Dia ada di dinding usus, sehingga usus Anda nggak bocor. Singkat cerita, Anda jangan kejar probiotik doang. Harus makan prebiotik serat. Sekarang pada beli supplement probiotik, tapi nggak mau makan serat. Short chain fatty acid ini luar biasa. Dia yang akan menahan kita dari virus-virus yang berbahaya. Dari usus dia akan jalan ke paru. Dia akan jalan ke otak. Ya? Oke? Jadi, kenapa kita harus lindungi usus kita? Karena 70% imun system ada di usus. Kalau usus kita kenapa-napa, imun system kita drop. Jadi peliharalah. Makanlah serat. Makanlah sayur yang banyak. Minimum 5 porsi. Minimum. Kalau bisa 7, 8, bagus sekali. Ya, nanti di ujung ini saya bikinin saudara 10 hari minum smoothie dengan sayur dan buah dicampur. Saya udah atur 10 hari untuk Anda bisa repair. Namanya di-detox. Nanti nyambung lagi. Dikasih makan lagi mikrobiumnya. Oke. Ya. Yuk kita menjelang terakhir deh. All disease begins in the gut. Kata Hippocrates. Semua penyakit mulai di usus. Makanya harus diperihara usus dengan prebiotik. Nah, di sini juga ditambah lagi serat itu, sayuran itu ada antioksidan. Di musim stress ini free radical kita lebih banyak. Anda terbang melulu. Bapak tadi habis terbang itu dengan gelombang elektromagnetik daya tahan tubuh dia bisa turun karena radikal bebas. Harus diimbangi dengan antioksidan. Harus banyak makan jadi seimbang lagi. Kalau free radical banyak ya itu penyebab cancer. Membuat lemak-lemak kita kayak permen karet nempel di dinding pembuluh darah kita. Kenapa? Alasan kita makan sayur yang banyak tapi dengan masak yang benar. Bukan sayur bonyok. Bukan digoreng. Bukan digodok-godok sampai hancur. Gitu ya. Harus sedekat dengan aslinya. Makan makanan dengan aslinya dengan aslinya yang Anda bisa. Makin mentah makin bagus tapi nggak semua boleh dimakan mentah. Nanti kapan-kapan kita bicara ini dibuat dalam satu minuman blender the top 10 cancer fighting smoothie. Enak ini rasanya. Saya ajarin ini enak banget. Ada gelima ada macam-macam. Semua kita masukin. Jadilah untuk fight cancer. Wah kita juga senang umur kita panjang. Tubuh kita senang karena antioksidannya jadi banyak free radical-nya kalah. Nah ini buktinya. Secara ilmiah dibuktikan dengan marker. Ada satu jurnal menuliskan 20 day 21 day Daniel Fest. Jadi di kitab suci ada Daniel yang puasa makan sayur buah dan biji-bijian pals tadi. Sayur buah. Lalu pals. Biji-bijian polong-polongan itu namanya pals. Yang dimakan Daniel 21 hari. Lihat apa yang terjadi. Markernya berubah. Sudah di tubuh kita ada yang namanya kita lihat ya. Ada yang namanya HSCRP turun. Lalu insulin lebih sensitif. Lagi kita lihat ini. Lalu ada lagi nitric oxide meningkat. Yang mau 10 hari aja udah kelihatan juga. HSCRP tadi yang tanda peradangannya. LDL total kolesterol semua turun. Oksidatif stres turun. Ya antioksida naik. Menarik sekali. Lalu nitric oxide yang sekarang lagi rame dibicarakan disemprot di hidung untuk mematikan virus corona konon. Udah ada yang jual sekarang. Nitric oxide dispray di lubang hidung. Dan dia membuat faso relaksasi pembuluh darah menjadi lebar. Jadi bagus untuk pasien hipertensi. Wow. Ini usus kita hasilkan ini nih. Ususnya bagus. Tapi dengan kita makan sayur yang banyak tadi seperti Daniel. Makanya saya bikinin deh 10 hari smoothie. Nanti Anda ikutinnya. Ini 5 jam lecture. 5 jam. Kenyang banget. Kenapa bikinnya begitu? Dan banyak testimoni. Nanti di ujung ini ada testimoni. Ada satu bukti lagi. markernya itu membaik orak. Kita tahu orak. Strawberry oraknya tinggi. Artinya oksigen radical absorbance capacity. Kapasitas untuk menyerap radikal bebas. Akibat proses oksidasi. Itu tinggi sekali. Kalau kita banyak makan sayur buah. 10 hari Anda coba. Fasting. Tidak susah. Tiap 4 jam makan. Tiap 4 jam minum smoothie 4 jam. Nanti kita lihat mata kita tambah bagus. Kulitnya tambah bagus. Jantungnya tambah muda. Bukan kulit aja tambah muda. Ginjalnya tambah muda. Ususnya. Oke, kita mau selesai. Jadi itu markernya. Cortisol marker juga. Metabolic biomarker. Insulin resistance-nya jadi turun. HbA1c-nya jadi juga turun. Menarik ya. Jadi menarik sekali. Hanya makan 10 hari. Jadi kitab suci gak pernah salah mengajarkan kita masak eh makan yang baik ya. Ya udah terakhir ini. Nah ini saya lagi ngajarin bikin ini. Nanti kalau Anda memiliki ini Anda akan lihat. Saya ngajarin 5 jam. Ya ini mungkin kita gak usah puterin sebentar 1 menit ya. 10 hari green smoothie detox artinya kita selama 10 hari mau melakukan aktivitas detox buang toksin dengan menggunakan green smoothie. Kok bukan green juice ya. Kan mungkin kita sering dengar adalah green juice. Jadi juice yang hijau gitu ya. Tapi ini kita pakai term pakai istilah green smoothie. Apa bedanya juice dengan smoothie juice itu lebih encer ya kesannya. Seperti cairan solution encer gitu. Smoothie itu kental. Nah kita ini lebih kental smoothie. Berarti yang kita lakukan adalah proses ngeblend. Blending dengan menggunakan blender bukan menggunakan juicer. ya kalau smoothie itu blender ya. Jadi seratnya ikut. Gitu ya. Terakhir ini yang terakhir ya. Terakhir kita lihat satu marker juga yang berubah. Terakhir ini ya. Ini slide terakhir. ada satu pasien yang saya suruh periksa dulu laboratorium tesnya sebelum dia 10 hari detoks ini. Lalu kelihatan LDL-nya tinggi yang paling ngeri HSCRP-nya tinggi. 5,2. Gak boleh lebih dari 3. Lalu kolesterolnya di atas 200. LDL-nya 160. Lalu triglyceridnya hampir 150. Gitu ya. Lalu HPA1J-nya sudah di borderline. Asam uratnya pada yang takut asam urat padahal asam uratnya malah turun. 10 hari kemudian saya suruh tes lagi. di lab yang sama. Persis 10 hari turun deh. HSCRP-nya jadi tinggal 2,6. LDL-nya turun. Dari 160-an jadi 120. Akhirnya dia ikuti lagi 10 hari lagi jadi 21 hari akhirnya di bawah 100. HDL-nya naik. Lalu HSCRP yang mengembirakannya. Asam uratnya dikira naik. Enggak tuh asam uratnya malah turun. Menarik ya. Jadi hari ini betapa hebatnya ketika Tuhan bilang tumbuh-tumbuhan yang berbiji jadi makananmu pohon-pohonan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Coba kita banyakin itu dulu ya. Mau detox? Ini ada resep detoxnya. Banyak sekali testimoni yang lain sih. Anda akan lihat dari gula darah saudara turun dan sebagainya. Oke, itu 5 jam jadi gak bisa dibicarakan semua di sini. Saya selesai. Ini adalah banyak ada resep dan sebagainya kalau Anda ingin mendalami. Kan tadi cuma sepintas-sepintas maksudnya. Kita tetap bisa makan enak tapi yang benar. Yang ininya ya bahannya benar dan metodenya benar. Ya, selesai. Oke. Kemalaman ya Pak. Maaf. Terima kasih Ibu Dokter. Jadi teman-teman malam hari ini saya tidak adakan Q&A. Saya baca-baca pertanyaannya. Banyak pertanyaan yang sebenarnya juga sudah ada waktu bersama dengan Pak Bawuruntu. Jadi kalau apa yang dijawab Pak Bawuruntu akan sama juga jawabannya dengan Iwa Elizabeth Subrata. Karena saya belajar dari kedua-duanya itu satu jurusan, satu aliran. Gak bertolak belakang. Sama juga soal probiotik dan prebiotik sudah ada webinarnya. Jadi yang bertanya soal probiotik-prebiotik ya juga gak perlu dijawab. Nanti silahkan disimak link rekaman yang sudah ada pernah kita adakan webinar mengenai probiotik dan prebiotik. Tapi saya rencana mau minta nanti Ibu Elizabeth Subrata sekali lagi mengisi komunitas kita dan nanti mungkin lebih banyak di Q&A mungkin bisa masuk sedikit mengenai cara masak. Karena kayaknya kalau cara masak yang lain gak ada. Yang lain gak ada. Laboratorium saya di dapur soalnya Pak. Nanti mungkin kita bisa diajari sedikit tips-tips cara masak lalu masuk di Q&A agak panjang ya Bu. Nah sekarang teman-teman waktu yang ada ini sebenarnya sudah habis tapi saya malah justru ingin teman-teman melihat bagaimana yang juga pernah didemo waktu Pak mau runtuh yaitu alatnya Pak Hendra ini mau bikin susu almond bisa mau bikin blender bisa untuk kepentingan tertentu untuk jus bisa jadi satu alat tapi bisa untuk macam-macam jadi mau bikin susu dari polong-polongan bisa jadi semuanya bahkan mau bikin bubur dari polong-polongan juga bisa jadi satu alat bisa juga bikin bubur supaya dapat karbohidrat yang baik nanti kita juga sudah atur dengan Pak Bobo Runtuh untuk bicara mengenai protein dan karbohidrat untuk diabetes banyak pertanyaan ini kan terutama komunitas kanker dan diabetes sehingga kayaknya nanti banyak pertanyaan yang akan dijawab bersama dengan Pak Bobo Runtuh nah sekarang silakan Pak Indra untuk waktu terakhirnya untuk menunjukkan saja yang nyambung dengan pembuatan tadi smoothie boleh susu almond boleh kayaknya sudah saya jadikan co-host lagi Pak Indra sudah ya sambil menunggu teman-teman tadi nanti akan saya post di grup USB yang ditawarkan oleh Ibu Dr. Elisabeth Subrata itu juga bisa dibeli di Tokopedia nanti linknya saya akan post di grup tapi kalau teman-teman yang sudah mendaftar webinar tentu database-nya ada di sekretarisnya Ibu dokter sehingga nanti akan di WA oleh Ibu Demistina takut salah menyebut ya mengenai yang berminat dengan USB karena kemarin ada di bundling walau mau buku dan USB sekaligus tapi kalau membeli di Tokopedia harganya sama jadi ikut seminar ini kemarin 75 ribu dapat buku itu kalau beli di Tokopedia bukunya harganya segitu juga jadi bisa ikut seminar bisa membeli sendiri nanti saya post di grup silahkan Pak Indra kalau sudah siap oke Pak Jarot tadi masih di selamat malam saya mau coba dulu sama Dr. Elisabeth sebenarnya ini puji Tuhan saya ketemu dokter beberapa kali saya ambil membuat janji puasnya bisa ketemu hari ini sangat luar biasa terima kasih Ibu dokter Elisabeth Pak Jarot mohon Eka dijadikan cohos Eka Haryanto Eka Haryanto baik saya tidak panjangan panjang-panjang karena mengingat waktunya jadi apa yang disampaikan sama dokter Elisabeth saya coba mungkin mau sedikit mempresentasikan blender saya ini yang bisa dijadikan juicer bisa dijadikan blender dan bisa untuk memasak kalau untuk juice itu berarti menggunakan saringan kalau saringan dia diangkat itu jadinya smoothie dengan kecepatannya tinggi dan dengan pitchernya yang high grade jadi food grade maksud saya food grade disini dengan mati bisa 6 tanpa berlama-lama dulu saya coba sekarang Eka siapkan untuk juice sayuran ini bisa juga untuk buat santan sebenarnya fungsi sama ini kita lihat sekarang saya buat juice air alat ini bisa untuk membuat juice yang mana yang saya katakan juice adalah ampas sama sari airnya terpisah untuk memisahkannya ini saya akan masukkan saringan di dalam sini nah sekarang kita mulai apa yang kita mau masukkan dulu ketimun kemudian ini yang sangat baik daun kale ya daun kale kemudian ada seledri seledri lalu ada sawi hijau cukup banyak saya berikan dan wortel nah untuk supaya tidak panas sayurannya yang kita akan di saya akan beri es watu di di Baik, sekarang setelah saya berikan es, kita akan jus, nyalakan mesinnya, kemudian keluarkan melalui keran. Jus, start. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Nah itulah hasilnya, sudah keluar sarinya, sekarang saya akan perlihatkan di mana lampasnya. Tersaring semua di nyari ini. Oke, jadi itu kalau saringan diangkat berarti kita buat smoothie. Bisa tinggal dikasih buah-buahan, berarti tidak disaring ya. Untuk buah-buahan tidak disaring. Jadi tergantung kebutuhannya. Dan satu lagi memang untuk blender ini, dengan kecepatan yang tinggi, juga heavy duty. Jadi boleh dikatakan termasuk blender yang dipakai untuk terapi. Jadi dengan kapasitas yang cukup lama penggunaannya. Karena dia memang didesain seperti itu. Baik, nah satu lagi, kalau kita membuat susu kacang-kacangan ya. Mungkin susu almond, kacang-almon, atau kacang kedelai. Terus nanti saringannya dibuka, kita ganti dengan biji-bijian yang seperti tadi. Dokter L.C.B. kacang-almon. Oke, kita lihat saja langsung ya, tanpa bernama-lama. Ya, silahkan ya, Kak. Saya coba membuat susu kacang kedelai. Yang nanti saya akan campur dengan asukubin. Dan beberapa bahan lain yang sangat baik untuk kesehatan kita. Baik, saya mulai dari pemasangannya. Gunakan filter. Ini untuk menahan ampas daripada kedelai. Kemudian, saya masukkan kacangnya. Yang sudah didendam 6 jam. Kemudian, saya gunakan yang membuat supaya tidak berbusa. Busanya diurai. Nah, kemudian, saya berikan air. Air biasa saja. Tidak perlu panas, karena di sini akan digidih sendirinya. Kemudian, saya akan dipasang. Lalu, bisa ditutup. Mulakan, tombol start. Terpampang soya, tinggal start saja. Jadi, seperti itu. Biarkan. Terpampang soya, tinggal start saja. Nanti, mendidih. Terpampang soya, tinggal start lagi. Mendidih dan berputar lagi. Sampai selesai. Kemudian, kita akan keluarkan susinya. Seperti ini. Tunggu, ya. Jadi, untuk kacang ketenang ini. Sangat mudah membuatnya. Jika tekan tombol susu kacang. Kemudian, kita dapatkan susu kacang yang sudah matang. Nah, sekarang prosesnya lagi mendidih, ya. Jadi, kalau diperhatikan di sini. Ada tanda seperti air bergolak. Itu artinya, sedang dimasak. Airnya sedang dipanaskan. Jadi, di sini, pematangannya itu benar-benar sempurna. Bukan dari putaran. Tapi, dari panasnya elemen yang ada di isi blender ini, ya. Jadi, saya tidak perlukan air panas lagi. Sebab, alat ini bisa membuat air biasa menjadi panas, ya. Lihat tandanya lagi. Jadi, mendidih lagi, ya. Keluar. Kalau kita lihat, ini sudah mulai panas. Ada uap air keluar. Uap panas, maksudnya, ya. Sudah keluar, ya. Sudah panas. Sekarang, kelihatan sekali. Dia bergolak lagi. Jadi, blender tidak berputar. Sekarang berputar lagi. Sekarang ada panas. 6 menit. Berkerja lagi. Berputar. Jadi, Keunggulan alat ini adalah Supaya, Perut kita tidak kembung, ya. Sebab, ini gasnya dibuang, lagi dibuang. Ya. Kita tinggal kembung. Satu menit lagi selesai prosesnya. Ini kuapnya juga tidak panas sekali. Kembali. Ada yang macam susu kacang kita bisa bikin juga, mungkin dengan kita ganti dengan susu almond, atau mungkin dengan susu ketang hitam, atau kacang hijau, atau kacang kedilai hitam. Nah, berarti sudah selesai, tinggal dikeluarkan di sini. Supaya cepat, gunakan tombol pulse. Begitulah pembuatan susu kacang kedilai. Nah, sekarang saya mengeluarkan ampasnya. Kita mau lihat ada di mana. Selain ada David. Dan semua tertinggal di sini. Ya, jadi tidak. Ikut semua. Tidak masuk ke dalam susu kacangnya. Tidak dibersihkan. Mudah sekali untuk dibersihkan juga. Tidak diberi air. Dibilas. Tadi susu ketilai yang kita sudah masak. Kemudian saya tuangkan di wadah ini. Lalu, saya tambahkan. Aneh kayak kacang-kacangan. Antara lain, asukambin dan garbancong. Dan juga, biji-bijian yang lain yang sehat untuk kesehatan kita. On-off. Saya tekan tombol select. Untuk pindahkan. Porridge. Sekarang, grain. Biji-bijian pakai grain. Biarkan berproses terus. Di sini, kalau dilihat. Tandanya. Airnya sedang dimasak lagi. Sampai proses selesai. Ini waktunya 7 menit. Kalau untuk biji-bijian. Oke, kita tinggal tunggu. Sampai waktunya selesai. Berhenti. Berputarnya. Masak lagi. Jadi, terus waktunya sampai 7 menit. Selesai. Jadi, caranya memang berbeda-beda. Antara kita membuat susu kacang. Dan untuk aneka biji-bijian. Seperti ini. Kalau ini tidak disaring. Semuanya. Sarinya. Atau biji-bijiannya. Kita pakai. Selesai. Saya keluarkan. Seperti biasa. Boleh dibantu dengan tombol push. Selesai. Abis semuanya. Terima kasih. Nah, itulah demo dari biji-bijian. Sebenarnya saya mau tambahkan lagi. Dia juga bisa untuk bikin herb. Atau herbal. Atau jamu-jamuan. Ada setelannya. Jadi, mulai dari susu kacang. Grain biji-bijian. Ada soap. Ada poris. Herb. Dan smoothie. Atau jus. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi. Tadi saya juga lihat. Ada yang bertanya mengenai belinya di mana. Langsung aja. Di sini. Harganya. Bisa didapatkan eka. Harganya. 6.500.000 rupiah. Itu sudah komplit. Yang seperti. Saya demokan. Nah, untuk lima orang pertama. Ini saya mau hadiakan. Satu. Macam. Wali. Walinya unik. Di bawahnya tidak rata. Tapi ada gerinjil-gerinjilnya. Atau mungkin seperti sarang lebah. Sehingga apa? Akibatnya setiap makanan yang ditempel ke sana atau daging. Tidak menempel semuanya. Jadi alias antirengkat. Ini bahannya stainless steel 1810. Dengan tutup. Ada tombolnya. Itu bisa untuk menahan panas. Jadi kalau selama dimasak. Cukup dengan api mendidih. Matikan. Kemudian dia berproses terus. Sampai mateng. Kalau mau tidak dibuka tutupnya. Bisa sampai 3 jam. Tahan panas. Nah silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Mungkin terlalu cepat saya informasikan. Karena waktunya. Bisa menghubungi Bapak Husin. Di 0813-8188-434. 0813-434. Nanti di 21. Jadi ini maaf Ibu Bapak. Saya hadiakan untuk 5 orang saja. Yang mendaftar terlebih dahulu. Itu saja saya kira. Terima kasih Pak Jarod. Dokter Elizabeth juga. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Ya terima kasih Pak Hindra. Dan juga terutama sih. Ya terima kasih buat Ibu Dokter Elizabeth Subrata. Yang sudah bersedia di narasumber. Karena masalah waktu. Mohon maaf teman-teman. Kita enggak ada Q&A. Karena nanti enggak ada habis waktunya. Tapi saya akan tagih atau kejar Bu Dokter. Untuk minta waktu sekali lagi. Nanti untuk lebih banyak Q&A. Sedangkan presentasinya. Nanti boleh singkat. Dengan topik cara masa yang benar. Cara masa yang benar. Terus kita Q&A mengenai buku Rahasia Umur Panjang. Dan mudah-mudahan nanti melalui acara malam ini pun. Rekamannya saya akan taruh di grup. Kalau teman-teman di komunitas juga sudah pada ikut beli buku. Kan pertanyaannya mungkin bisa berkurang. Karena pertanyaannya banyak terjawab setelah membaca bukunya. Kalau toh ada pertanyaan lagi, itu pertanyaannya sudah lebih tajam. Jadi teman-teman yang membeli buku, jangan dijadikan koleksi. Itu kalau dibaca, banyak pertanyaan yang terjawab sebenarnya. Jadi nanti tetap akan ada sesi tanya-jawab dengan Ibu Dokter Elizabeth. Saya pikir begitu. Terima kasih semuanya. Kita akhiri acara kita dan sampai jumpa di program selanjutnya. Tidak lama lagi setahu saya 5 Agustus atau awal Agustus kita juga akan ada dengan Pak Wawur Unto lagi. Beliau tiap bulan misi itu nanti untuk karbohidrat dan protein yang seingat saya jadwalnya begitu. Protein dan karbohidrat untuk diabetes. Semuanya hampir sama juga untuk kanker. Sama karbohidrat dan protein yang sehat. Tapi lebih detail mengenai dua aspek itu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.